hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 80. Mah Isamurti telah melemparkan ikan-ikan itu kembali ke sungai sambil berkata, Nah kisana, aku adalah anak yang tumbuh menjadi besar di tepi sebuah sungai yang juga tidak terlalu besar. Wajah orang itu menegang sejenak. Namun kemudian ia pun tersium sambil berkata, Ternyata kau dapat juga em-em pergunakan jala anak muda. Ya, aku em-emang dapat. Kau lah yang tidak dapat, berkata Mah Isamurti sambil mengembalikan jala itu. Orang itu em-em menerima jalanya. Tetapi masih saja tersenyum. Kemudian katanya, Sudahlah, kita tidak sedang berlomba em-em pergunakan jala. Karena itu, sebaiknya aku pergi saja. Mah Isamurti em-em ngangguk. Tetapi ia berkata, Malam nanti aku masih ada di tepian. Aku pun terbiasa juga menebarkan jala di malam hari. Baiklah, berkata orang itu, jika aku em-em merlukanmu malam nanti, maka aku akan datang. Aku tunggu kedatanganmu, jawab Mah Isamurti. Orang itu pun KM Udian telah em meninggalkan Mah Isamurti dan saudara-saudaranya. Mah Isamurti bahkan telah yakin bahwa orang itulah yang telah bersembunyi di dalam rimbunnya daun preh semalam. Sementara itu, langit pun menjadi semakin buram. Kelima orang itu em-em memang memerlukan em meninggalkan tepian sejenak untuk pergi ke kedai. Namun KM Udian mereka pun telah kembali ke tepian itu lagi. Kepada saudara-saudaranya Mah Isamurti pun kemudian berkata, menurut perhitunganku ia akan datang. Tetapi tidak sendiri. Ya, jawab Mah Isapukat, ia akan em-em bawa kawan-kawannya atau saudara-saudaranya seperguruannya. Seperti malam sebelumnya, maka keempet orang itu pun telah mengatur pembagian tugas mereka. Mah Isamurti dan Wancilan akan berjaga-jaga lebih dahulu. Baru kemudian, setelah tengah malam, Mah Isapukat bertugas bersama Mah Isasemu. Kapan aku berjaga-jaga bertanya Mah Isasamping. Menjelang pagi, jawab Mah Isasemu dengan serta-merta. Mah Isasamping em-em ngangguk-angguk. Katanya, bagus. Menjelang pagi aku akan berjaga-jaga. Sementara itu, Mah Isapukat dan Mah Isasemu telah mencari tempat untuk berbaring. Sementara Wancilan yang bertugas bersama dengan Mah Isamurti telah em memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ia-ya eakin bahwa orang itu tidak akan datang sebelum mendekati tengah malam. Karena itu, maka ia pun telah mencoba untuk em meningkatkan ilmu pedangnya di bawah tuntunan Mah Isamurti. Tetapi kita tidak boleh tenggelam dalam latihan, berkata Mah Isamurti. Hanya sebentar, aku ingin memecahkan satu persoalan dalam unsur geraku, berkata Wancilan. Sebenarnya lah dengan bantuan Mah Isamurti, Wancilan telah mampu em-em ecahkan satu persoalan kecil pada unsur geraknya. Namun dengan demikian, maka ia telah mampu mengembangkan beberapa unsur lainnya dengan baik dan cepat. Namun kemudian Mah Isamurti pun telah menghentikannya. Katanya, kemarilah, paman. Kita lihat unsur gerak itu dengan karel lain. Wancilan pun kemudian telah duduk berhadapan dengan Mah Isamurti. Dengan beberapa georesan di pasir, Mah Isamurti em-em berikan beberapa petunjuk kepada Wancilan. Tetapi karena em malam terasa terlalu gelap, em ak ia tidak dapat melihat petunjuk Mah Isamurti dengan jelas. Tetapi Mah Isamurti em-emang minta Wancilan menghentikan latihan-latihannya. Kenapa bertanya Wancilan? Ilmu paman Wancilan belum terlalu tinggi, jawab Mah Isamurti, jangan sampai terbaca oleh lawan. Bahkan sebaliknya dalam pertempuran yeang sungguh-sungguh, sekali-sekali paman harus menunjukkan sesuatu yang dapat mengejutkan lawan. Karena itu, maka bertempur yeang paling baik adalah, tidak sekedar em-em pergunakan ilmu yeang telah kita miliki, tetapi juga harus em-em puem menentukan sikap yang bahkan kadang-kadang dengan tidak sengaja mampu mengembangkan ilmu kita. Wancilan em-em ngangguk-ngguk. Ia mengerti sepenuhnya keterangan Mah Isamurti itu. Karena itulah, maka ia pun telah benar-benar berhenti berlatih. Kita sekarang benar-benar mengamati keadaan, paman, berkata Mah Isamurti. Wancilan em-em ngangguk kecil. Ia pun segera menempatkan dirinya, duduk bersandar sebongkah batu padas. Dalam pada itu, Mah Isamurti masih sempatnya merenungi pusaka yang diketemukannya itu. Hampir di luar sadarnya, ia telah mencabut keris itu dari sarungnya dan em-em perhatikannya dengan saksama. Dalam gelapnya malam, Mah Isamurti melihat bagaikan kilatan-kilatan debu lembut ditebarkan di atas daun keris itu. Tanpa dukungan kekuatan ilmu apapun, taburan debu di atas daun keris itu em-emang sudah em memancarkan warna kehijauan. Karena itu, maka dalam keadaan puncak kekuatan yang dapat tersalur pada keris itu, em-em kacahaya itu bagaikan lidah api yang em-em mancar menyilaukan. Betapa tamaknya manusia, berkata Mah Isamurti di dalam hatinya, seseorang em-em pertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan sesuatu yang dianggapnya akan dapat em-em berikan keberuntungan, kekuatan dan tentu juga kekuasaan. Kenapa mereka tidak menyadari bahwa jika mereka mati, semuanya itu tidak akan berarti lagi? Terbersit satu pikiran untuk mengembalikan keris itu. Dengan sengaja diperlihatkan kepada seseorang bahwa keris itu telah keembali kepada PM miliknya, sehingga Mah Isamurti dan Mah Isapuka terlepas dari libatan putaran kematian itu. Tetapi bagaimana jika masih saja ada orang yang tidak percaya bahwa keris itu tidak ada lagi di tangan kami? Pertanyaan itu telah muncul pula di dalam hatinya. Memang ada semacam peniesalan bahwa keris itu telah diambilnya dari kuburnya. Namun waktu itu ia dan Mah Isapuka sama sekali tidak mengira akan timbul akibat yang pahit seperti itu. Seperti Mah Isapuka yang PM punya perasaan yang sama, ia tidak mencemaskan tentang nyawa mereka sendiri. Tetapi PM bunuh dan PM bunuh setiap hari, bukannya satu kerja yang ME nyenangkan, meskipun ia sadar bahwa hal itu bukan karena kesalahannya. Mah Isamurti itu kemudian menarik nafas dalam-dalam. Ditebarkannya penglihatannya ke kegelapan. Namun ketajaman matanya sama sekali tidak em menangkap gerak apapun juga. Bahkan angin pun rasa-rasanya telah diam dan tidur nienyak. Sampai tengah em malam tidak ada sesuatu yang menarik perhatian. Sebelum em em bangunkan Mah Isapuka dan Mah Isasemu, sekali lagi Mah Isamurti masih berpesan, hati-hatilah dengan orang ye ang siang tadi em em bawa jala. Ia em em miliki aji gelap ngampar. Ia dapat menyerang kita dengan lontaran bunyi. Mungkin dengan suara tertawanya seperti ye ang pernah kita dengar. Tetapi mungkin dengan em memanfaatkan bunyi yang lain. Untuk itu, maka kita dapat menyumbat saluran yang dapat menerima getaran bunyi dan meniarang bagian dalam tubuh kita. Telinga, maksudmu bertanya wan tilan. Ya paman. Mungkin kita dapat menyumbat dengan sepotong kain atau apapun yang mungkin kita pergunakan. Sebab tangan kita kemungkinan besar akan kita pergunakan untuk melindungi tubuh kita ini dari serangan secara kewadagan, sahut Mah Isamurti. Bagaimana dengan Mah Isamping bertanya wan tilan. Mah Isamurti mengangguk-angguk. Ia em em merlukan sesuatu, gesisnya. Namun kemudian, jika perlu, biarlah kita em em pergunakan sesebek kain kita sendiri. Tetapi jika masih ada waktu sampai esok, kita dapat mencari sebatang pohon kapuk randu jika sedang berbuah, atau kita em em buat serat dari kelika kayu waru atau sebangsanya. Kita akan menjemurnya dan melembutkannya. Wan tilan mengangguk-angguk. Sementara itu malam pun telah melampaui pertengahannya, sehingga Mah Isamurti kemudian telah em em bangunkan Mah Isapukat dan Mah Isasemu, untuk mendapat giliran berjaga-jaga. Tetapi ternyata Mah Isamurti dan Wan tilan tidak sempat mendapat giliran untuk beristirahat. Selagi keduanya berbaring maka telah terdengar suara tertawa di kejauhan. Hanya terdengar lamat-lamat sekali. Mah Isamurti pun segera bangkit. Demikian pula Wan tilan. Nah, berkata Mah Isamurti, kau dengar suara itu? Ya, jawab Wan tilan, tetapi tidak terasa sesuatu yang lain. Itu adalah suara wajarnya. Kita pun tahu pasti. Dari mana arah suara itu? Tetapi itu tentu baru satu permulaan dari sebuah serangan yang keras, jawab Mah Isamurti. Sementara itu Mah Isapukat pun berkata, tutup telinga. Kalian. Tetapi sebaiknya jangan dengan jari-jari tangan. Jika yang datang itu lebih dari seorang, kita memang harus bertempur. Lawan kita adalah lawan dalam wujud kewadagan. Dan lontaran ilmu yang akan langsung menierang bagian dalam tubuh kita. Ternyata Mah Isapukat tidak ME nunggu. Ia pun telah ME memberikan contoh KAI pada yang lain untuk ME ngoyak ujung dari kain panjangnya dan kemudian ME nyumbat telinganya. Bangunkan Mah Isamurti. Ketika M.R.K. mulai ME bangunkan Mah Isam Ping. Maka suara tertawa itu sudah mulai berubah. Suara itu. Arahnya mulai menjadi kabur. Sementara itu, getarannya mulai mengetuk telinga. Mah Isam Ping. Yang terbangun terkejut. Namun dengan cepat Mah Isam Ping telah menyumbat telinganya sambil berkata, jangan dengarkan suara itu. Mah Isam Ping masih sempat mendengar suara Mah Isam Ping. Namun kemudian, telinganya pun telah tersambat dengan rapat. Untuk beberapa saat mereka terbebas dari suara itu. Mereka emang-emang tidak mendengar sesuatu. Namun ternyata ilmu itu demikian tajamnya, sehingga perlahan-lahan suara itu bagaikan mulai menyusup di antara kain yang menyumbat telinga mereka. Dengan DM ikian M.A.K. mereka harus menutup telinga mereka dengan tangan-tangan mereka pula. Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat berusaha dengan kemampuan mereka untuk mencari dari manakah asal suara itu. Namun ternyata tidak semudah yang mereka lakukan di malam sebelumnya. Dalam keadaan demikian, maka dua orang tiba-tiba saja telah datang dari dalam kegelapan. Keduanya berjalan saja sesukanya. Bahkan keduanya masih sempat berbincang yang satu dengan yang lain. Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat terkejut. Satu di antara kedua orang itu adalah orang yang dilihatnya menyusuri sungai itu sambil M.A.W.A.Jala. Jika demikian, tentu ada orang lain lagi, berkata Mah Isamurti di dalam hatinya, orang yang tertawa itu. Tetapi agaknya mereka seperguruan. Namun Mah Isamurti segera mengetahui, bahwa mereka harus bertempur melawan kedua orang yang datang itu, sementara dari kejauhan seseorang telah M.A.W.A.Jala mereka dengan kekuatan aji gelap ngampar. Tetapi sudah tentu Mah Isamurti maupun Mah Isap Pukat tidak akan dapat menolak care itu. Bahkan care apapun yang akan dipergunakan oleh lawan-lawan mereka. Selamat malam anak-anak muda, berkata salah seorang di antara kedua orang itu. Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat M.A.W.A.Jala memang tidak begitu. Mendengar suara orang itu, karena keduanya telah M.A.W.A.Jala menutup telinga mereka dengan sesebek kain. Karena kedua orang anak muda itu tidak menjawab, maka orang-orang itu pun mengetahui bahwa anak-anak muda itu telah menutup telinga M.A.W.A.Jala agar tidak terganggu oleh ilmu gelap ngampar, M.A.W.A.Jala pun ternyata suara tertawa itu masih juga mereka dengar meskipun hanya lamat-lamat. Kedua orang itu pun tiba-tiba saja telah tertawa. Meskipun Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat tidak mendengarnya tetapi M.A.W.A.Jala menilik sikapnya, keduanya tahu bahwa orang-orang itu telah mencertawakan mereka. Karena itu, Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan isyarat, maka Mah Isamurti telah M.A.W.A.Jala untuk dengan cepat M.M.A.Suki pertempuran apapun yang terjadi, sementara suara tertawa itu tentu masih akan menjadi semakin keras. Karena itu, maka Mah Isamurti pun telah dengan serta-merta mencabut ke Risni A. Demikian Mah Isap Pukat melihatnya, maka ia pun telah melakukannya pula. Tanpa bertanya dan berbicara apapun, maka Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat pun telah mulai menierang lawan-lawan mereka. Kedua orang itu emang tidak mengira dengan tiba-tiba saja kedua orang anak muda itu telah menierang. Namun mereka pun K.M.U.Dian menyadari bahwa pilihan itulah satu-satunya yang dapat mereka lakukan. Karena itu, M.A.K. kedua orang itu pun telah meloncat surut. Namun setelah mereka menggenggam senjata mereka di tangan, maka mereka pun telah berdiri tegak untuk meniongsong kedua orang anak muda itu. Sementara itu serangan ilmu gelap ngampar itu pun semakin lama menjadi semakin tajam. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat adalah dua orang anak muda yang berilmu tinggi. Apalagi M.R.K. telah menutup telinga mereka dengan sesebek kain sehingga getaran yang menusuk ke dalam dadanya lewat telinganya hanya terbatas sekali. Namun ketajaman ilmu itu benar-benar terasa sangat mengganggu pemusatan nalar budinya. Sebagian perhatian mereka ditujukan untuk tetap mengerahkan daya tahannya. Sementara mereka pun harus M.M. perhatikan lawan mereka yang siap dengan senjata di tangan. Sebenarnya lah, sejenak kemudian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah terlibat dalam pertempuran. Kedua orang yang datang dari kegelapan itu melibat keduanya dengan dasyatnya, sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih saja merasa terganggu oleh getaran kekuatan ilmu gelap ngampar itu betapapun lemahnya. Namun agaknya ilmu itu telah dilontarkan oleh orang yang memiliki ilmu gelap ngampar hampir sempurna. Menirahlah, berkata lawan Mahisa Murti. Tetapi Mahisa Murti tidak mendengar. Karena itu, ia tidak menjawab sama sekali. Bahkan krisnia mulai M.M. mancarkan lidah api yang berwarna kehijauan. Dalam pada itu, kedua orang lawan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu M.M. nyadari bahwa mereka sebaiknya tidak bertempur di satu arah. Mereka harus berada pada jarak yang cukup, serta arah Y yang berbeda. Dengan demikian, maka kedua orang anak muda itu tentu M.M. merlukan waktu untuk dapat M.N.I. arang salah seorang di antara M.M. mereka bersama S.M.A. Nampaknya kedua orang itu benar-benar telah M.M. persiapkan diri menghadapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Keduanya tidak ingin mengalami kegagalan sebagaimana mereka Y yang lebih dahulu berusaha untuk M.M. miliki sepasang kris itu. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun agaknya benar-benar bertekad tidak akan M.N.I. irahkan sepasang kris itu kepada orang lain, apapun yang terjadi atas diri M.R.K. Keduanya M.R. rasa bahwa mereka telah M. mendapat kepercayaan untuk menimpan dan M.M. melihara sepasang kris yang M.M. miliki kekuatan yang sangat besar itu. Karena itu, maka pertempuran pun menjadi semakin lama semakin sengit. Tetapi ternyata terasa oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bahwa kedua orang itu selalu berusaha menghindarkan diri dari setiap benturan senjata. Tetapi K.E. dua orang itu telah berusaha dengan kecepatan geraknya untuk dapat M. menggapai tubuh anak-anak muda itu. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mampu mengimbangi kecepatan gerak mereka, sehingga usaha kedua orang itu tidak segera berhasil. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ternyata tidak dapat M. menghindarkan diri dari pengaruh suara tertawa yang dilontarkan dengan lambaran ilmu gelap ngampar yang sangat kuat. Selagi ia mengerahkan perhatiannya kepada lawan-lawannya, maka gelap ngampar itu bagaikan telah menusuk langsung ke dalam dadanya. Tetapi jika keduanya berusaha melawan gelap ngampar itu dengan puncak daya tahan mereka, maka perhatian mereka terhadap lawan-lawan mereka menjadi berkurang, sehingga ujung-ujung senjata lawannya hampir menyentuh kulitnya. Dalam keadaan yang demikian maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu telah terdesak. Sedangkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang telah M. ngertapkan ilmunya yang mampu menghisap tenaga dan kemampuan lawannya, tidak banyak berarti, karena nampaknya kedua lawannya M. nya dari akan ilmu itu, sehingga keduanya berusaha menghindarinya. Tetapi lawannya pun M. ngerti pula bahwa kedua anak-anak muda itu mampu meniarang dari jarak jauh, bahkan lebih dasyat lagi setelah keduanya M. miliki keris itu. Apalagi jika keduanya mampu berbareng menyerang dengan menyatukan kedua bilah keris itu. Karena itu, maka keduanya telah berusaha melibat kedua anak muda itu dalam pertempuran jarak pendek, namun tanpa M. benturkan senjata mereka. Memang sulit. Tetapi suara tertawa yang M. menghentak-hentak dada itu selalu mengganggu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Mereka tidak dapat mengerahkan daya tahan mereka untuk melindungi isi dadanya, karena perhatian mereka terbagi. Tanpa dapat M. memusatkan nalar budi, maka sulit bagi mereka untuk M. bangunkan puncak D.A. tahan mereka sehingga mampu menangkal serangan gelap ngampar itu. Dengan demikian, maka semakin lama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M. emang semakin M. ngalami kesulitan. Serangan dari dua arah itu sangat berat bagi keduanya untuk dapat mengatasi Nia. Sementara itu, Wantilan, Mahisa Semu dan Mahisa Amping pun telah mengalami kesulitan. Meskipun M. mereka telah menutup telinga mereka dengan sesebek kain, kemudian menutup pula dengan tangan mereka, namun jantung M. mereka seakan-akan hampir meledak karenanya. Betapapun M. mereka mengerahkan daya tahan mereka, tetapi ilmu itu benar-benar telah M. enyakiti dada M. mereka. Beruntunglah M. mereka, bahwa orang-orang itu tidak M. em bawa lawan bagi M. mereka sehingga dengan pertolongan tangan-tangan mereka, maka M. mereka mampu mengurangi kekuatan ilmu yang M. enyusup ke telinga mereka. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat benar-benar telah M. menjadi semakin terdesak. Keduanya tidak lagi M. em punya kary yang paling baik untuk M. engetasinya. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak akan mampu M. memusatkan nalar budi untuk M. em bangunkan serangan jarak jauh mereka. Bahkan lidah api yang M. enyala pada sepaseng kris mereka pun nampak sedikit M. memudar. Tetapi keduanya tidak ingin meniarah. Apapun yang terjadi, mereka akan tetap bertahan. Namun, dalam pada itu, ketika keadaan kedua orang anak muda itu sudah menjadi semakin sulit, tiba-tiba saja suara yang dilontarkan berlandaskan ilmu gelap ngampar menjadi susut. Keduanya tidak mendengar bahwa telah terdengar pula suara kidung di kejauhan. Suaranya ngelangut, mengimbangi getar suara ilmu gelap ngampar. Tetapi lambat laun, Mah Isamurti dan Mah Isapukat mampu mendengarnya pula meskipun hanya lamat-lamat sebagaimana ilmu gelap ngampar itu eme nyusup ke telinganya. Namun rasa-rasanya suara kidung itu telah menitikan kesejukan di dalam jantung mereka. Getar ilmu lawannya yang bagaikan menusuk-nusuk jantung itu, perlahan-lahan bagaikan terusir. Bahkan iya yang terasa kemudian, seakan-akan serangan ilmu gelap ngampar itu tidak terasa lagi. Mah Isamurti dan Mah Isapukat dapat eme yakinkan hal itu oleh sikap kedua lawannya. Kedua lawannya menjadi heran, bahwa serangan ilmu itu bagaikan telah merda dan tidak lagi terdengar apalagi menggetarkan isi dada. Dengan demikian maka Mah Isamurti telah meloncat mengambil jarak dari lawannya. Ketika lawannya eme-emburunya, ia sudah sempat melepas sebelah tutup telinganya. Sebenarnya lah bahwa suara yang menghentak-hentak isi dada itu telah tidak terasa lagi. Suara tertawa yang didengarnya kemudian sama sekali tidak lagi berpengaruh atasnya, justru karena suara kidung yang juga terdengar menyusuri lembah. Ternyata Mah Isapukat pun telah eme melakukan hal yang sama pula, sehingga dengan demikian, maka kedua orang anak muda itu telah eme rasa terbebas dari serangan ilmu yang mampu menggetarkan jantung dan seisi dada itu. Meskipun demikian Mah Isamurti dan Mah Isapukat hanya melepas tutup telinganya sebelah. Keduanya masih ragu-ragu, apa yang sebenarnya telah terjadi? Apakah orang yang melontarkan serangan dengan ILMU gelap ngampar itu sedang eme mancingnya, atau karena eme emang suara kidung itu mampu mengimbangi kekuatan getar ilmu yang dasyat itu? Dalam pada itu, Wan Tilan, Mah Isha Semu dan Mah Isha Amping pun merasa tekanan di dada mereka menjadi semakin longgar. Jika semula Mah Isha Amping Yeang hampir saja tidak mampu bertahan lagi, sehingga sambil menutup kedua telinganya dengan tangannya setelah sebelumnya. Disumbatnya dengan sesebek kain anak itu telah berguling-guling menahan perasaan sakit di dadanya, maka anak itu telah berani mengangkat tangannya. Kedua orang lawan Mah Isha Murti dan Mah Isapukat pun menjadi bingung. Nampaknya yang terjadi itu adalah di luar perhitungan mereka. Sebenarnya lah dalam pada itu, terdengar suara di tempat yang tidak diketahui bergema eme eme bentur hereng gunung dan menelusuri lembah-lembah dan tebing-tebing sungai. Siapakah kau yeang telah berani eme mengganggu suaraku? Dari TMPT yeang tidak diketahui pula terdengar jawaban, Aku Kisanak. Kau tentu eme mengenal aku. Aku adalah sumber dari kericuhan ini. Aku pun telah terhukum pula karenanya, karena aku tidak pernah eme rasa tenang di rumah. Aku harus eme ngembara eme ngikuti sepaseng keris yeang telah aku buat. Aku pernah menganggap bahwa tugasku telah selesai, karena keris itu sudah ada yeang eme miliki serta akan mampu mengatasi segala kesulitan yeang bakal dihadapi. Tetapi ketika aku teringat kepadamu Kisanak, serta kelicikanmu, maka aku terpaksa mengembara terus. Aku mencemaskan anak-anak muda itu, sebagaimana ternyata telah terjadi. Kau sama sekali tanpa malu emalu telah menjebaknya dalam satu kesulitan. Kau pergunakan murid-muridmu untuk menierangnya secara wadab. Kemudian kau lemahkan daya perlawanannya dengan kekuatan ajimu yang gila itu. Persetan kau, geram suara yang pertama, jika kau tidak pergi, maka aku terpaksa eme-em bunuhmu, karena aku tidak eme-em punyai care lain untuk terbuat lebih baik daripada eme-em bunuhmu. Karena itu, sekali lagi aku peringatkan, pergilah. Biarlah aku menelesaikan persoalanku dengan anak-anak muda itu. Kau eme-emang aneh, jawab suara yang lain. Seharusni akau lah yang pergi. Seharusnya akulah yang mengancamu. Persetan. Aku tidak eme-em punyai banyak waktu, geram suara yang pertama. Yang terdengar adalah suara tertawa. Keras, bergema dan eme melingkar-lingkar. Tetapi sama sekali tidak eme nyakitkan dada orang-orang yang mendengarnya. Kisanak, berkata suara itu, kenapa kau berpura-pura tidak melihat kenyataan yang kita hadapi. Kau tentu tahu, tanpa ajimu yang kasar itu, murid-muridmu tidak akan mampu melawan kedua orang anak muda yang eme miliki sepasang keris itu. Karena itu, renungkanlah apa yang sebaiknya terjadi. Kau mencoba menghina aku, terdengar jawaban. Tidak kalah keras nih A, kau tentu mengira bahwa dengan kera itu kau dapat eme-em buat aku kehilangan akal sehingga kau akan dengan mudah dapat mengalahkan aku. Taman penglihatan Mahisa Murti sajalah maka ia mengetahui serangan itu datang kepadanya. Mahisa Murti tidak meloncat menghindar. Tetapi ia telah menangkis serangan itu dengan kerisnya. Sementara itu, Mahisa Pukat masih sempat menyaksikannya. Tetapi ia pun segera bersiap bahwa serangan itu mungkin saja datang pula kepadanya. Tetapi yang seorang itu tidak meniarang dengan pisau-pisau kecil. Tetapi ia langsung meloncat dengan garangnya menyerang Mahisa Pukat. Dengan demikian maka pertempuran antara mereka pun telah berlangsung kembali. Namun Mahisa Pukat kini dapat memusatkan perhatian. Mereka kepada lawannya, karena ia tidak lagi terganggu oleh ilmu gelap ngampar. Dengan demikian maka Mahisa Pukat tidak terlalu banyak eme ngalami kesulitan. Dengan cepat ia segera mendesak lawannya. Tetapi Mahisa Pukat tetap berhati-hati. Ia sudah melihat apa yang telah dilakukan oleh lawan Mahisa Murti. Karena itu, Mahisa Pukat selalu eme-em perhatikan gerak tangan orang itu. Karena setiap saat kemungkinan buruk itu dapat terjadi. Pisau-pisau kecil sebagaimana dilakukan oleh lawan Mahisa Murti. Tetapi ternyata lawan Mahisa Pukat tidak eme-em pergunakan pisau-pisau kecil. Ia meniarang dengan kecepatan yang semakin tinggi. Bahkan KM Udian serangannya datang seperti angin pusaran. Namun Mahisa Pukat sama sekali tidak mengalami kesukaran. Ia pun mampu bergerak secepat lawannya itu. Apalagi dengan senjatanya yang luar biasa itu, MAK Mahisa Pukat mampu melindungi dirinya sendiri. Bahkan lawannya dalam tatarannya itu, tidak dapat eme menggoiahkannya sama sekali. Sementara itu, lawan Mahisa Murti pun tidak mampu mengalahkannya. Pisau-pisaunya telah dilemparkannya sampai yang terakhir. Namun pisau itu sama sekali tidak menyentuhnya. Karena itu, maka lawannya itu pun telah eme-em pergunakan pedangnya untuk meniarang. Mahisa Murti sebagaimana juga Mahisa Pukat, sama sekali tidak mengalami kesulitan. Karena itu, maka baik Mahisa Murti maupun Mahisa Pukat tidak eme rasa perlu eme-em pergunakan kekuatan ilamunya sepenuhnya untuk menghisap kekuatan dan kemampuan lawan. Nampaknya kedua lawan anak-anak muda yang gelisah itu tidak lagi eme-em perhitungkan kemampuan kedua anak muda itu. Bahkan serangannya jarak jauh yang akan dapat melumatkannya tanpa harus bergabung menjadi satu. Keduanya hanya sekedar didorong oleh gejolak perasaan dan bahkan kebingungan setelah kekuatan aji gelap ngampar tidak lagi dapat ikut eme-em pengaruhi medan. Dalam pada itu, kedua orang lawan anak muda itu telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Bahkan berlebihan sehingga tenaga mereka telah menjadi semakin susut. Bukan karena kekuatan ilmu anak-anak muda itu, tetapi karena orang itu telah eme-em erasnya sampai tuntas, sehingga dengan sendirinya kekuatan mereka akan eme menjadi susut. Dalam keadaan ye angdem itian masih juga terdengar peringatan, jangan sentuh senjata lawanmu. Suara itu bergaung berputaran. Namun kemudian telah disusul oleh ledakan-ledakan yang sambar menyambar. Kedua orang lawan anak muda itu segera teringat pesan gurunya. Namun semuanya telah terlanjur. Penaganya telah susut sementara keringatnya bagaikan terperas kering dari tubuhnya. Namun terdengar Mahisa Murti tertawa sambil menjawab, kami tidak eme-em pergunakan ilmu itu. Jika tenaga kalian eme menjadi susut, bukan karena ILMU kami. Tetapi kalian eme-emang telah eme ngerahkan tenaga kalian melampaui kemampuan wadah kalian. Persetan, geram lawan Mahisa Murti. Kisah nak, berkata Mahisa Murti, kalian telah dipersiapkan untuk melawan kami dengan bantuan ilmu gelap ngamper itu. Tetapi setelah ilmu itu tidak dapat dipergunakan lagi, maka kemampuanmu masih jauh dari cukup untuk merebut sepasang senjata yang dapat menyala dengan cahaya yang kehijauan ini. Jika kami benar-benar meningkatkan ilmu kami sampai ke puncak, maka kalian tidak akan banyak dapat berbuat. Tanpa ilmu gelap ngamper itu, kalian masih jauh dari masak untuk eme-rebut sepasang keris ini. Tutup mulutmu, teriak lawannya yang menyerangnya dengan garang. Tetapi Mahisa Murti tersenyum saja. Sementara Mahisa Murti berkata, jika kami pergunakan ilmu kami, maka kalian tentu sudah terbaring tanpa dapat bangkit kembali. Lawan Mahisa Murti tidak menyaut. Tetapi ia telah mengerahkan sisa-sisa tenaganya untuk menyerang Mahisa Murti. Tetapi yang dilakukannya itu sama sekali tidak ada artinya. Bahkan hanya M.M. buang sisa-sisa tenaga yang masih ada. Karena itu, ketika lawan Mahisa Pukat itu mengayunkan senjatanya, namun Mahisa Pukat sempat bergeser surut selangkah, sehingga ujung pedang itu tidak menggapainya, maka orang itu justru telah terseret oleh kekuatan ayunan pedangnya sendiri. Hampir saja orang itu jatuh terjerembap. Namun ia berhasil untuk tegak kembali meskipun dengan nafas yang terengah-engah. Mahisa Pukat termangu emangu sejenak. Bahkan ia menjadi bingung, apa yang harus dilakukan terhadap orang itu. SM mentara masih terdengar suara yang bergaung, sudah aku peringatkan, jangan sentuh senjata lawan. Kau salah kisanak, jawab suara lain diselah-selah hentakan ilmu di antara kedua orang berilemu sangat tinggi yang sedang bertempur itu, murid-murid M.M. emang benar-benar sudah kehabisan tenaga. Omong kosong, geram orang yang emang miliki ilmu gelap ngampar. Tetapi orang itu tidak dapat mengingkari kenyataan. Kedua orang yang ingin mengambil sepasang keris dari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu sama sekali emang sudah tidak berdaya. Ayunan senjata emereka sama sekali tidak bertenaga lagi. Namun dengan demikian maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun justru tidak dapat bertindak lebih jauh. Mereka kemudian hanya sekedar bergeser dan menghindari serangan yang sudah tidak terarah sama sekali. Beberapa kali mereka menyaksikan lawan-lawan emereka terhuyung-huyung terseret oleh ayunan senjata mereka sendiri. Apa maumu sekarang bertanya Mahisa Pukat? Serahkan sepaseng pusaka itu, geram lawannya, kau akan aku biarkan hidup. Kenapa kau masih saja mengigau seperti itu bertanya? Mahisa Pukat, apakah kau tidak sempat melihat kenyataan tentang dirimu dan tentang gurumu yang tidak sempat lagi em-em bantumu dengan ilam unya karena ia harus bertempur sendiri? Sebut nama ayah ibumu, geram warang itu sambil mengayunkan senjatanya. Namun Mahisa Pukat tidak perlu em menghindar, karena ayunan itu masih beberapa jengkal dari tubuhnya. Bahkan orang itulah yang terhuyung-huyung sehingga terpaksa. Bertelekan pada pedangnya yang diayunkannya itu agar ia tidak terjatuh. Sementara itu, tiba-tiba saja terdengar suara yang bergulang-gulang di langit, anak-anak manja. Ternyata kalian tidak mampu tidak berbuat apa-apa. Karena itu, maka aku tidak akan em-em bantumu lagi untuk mendapatkan sepasang pusaka itu. Terserah kepada kalian, apakah kalian akan dapat menelamatkan diri kalian sendiri? Kedua orang lawan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu terkejut. Mereka sadar, bahwa guru mereka telah menjadi marah bahwa mereka tidak mampu mengimbangi kedua orang anak-anak muda itu. Namun mereka em-emang tidak dapat mengingkari keniatan itu. Mereka em-emang tidak berdaya. Sementara itu, maka tiba-tiba saja pertempuran Iye Ang terjadi di dalam kegelapan itu pun telah berakhir. Tidak ada lagi loncatan cahaya dan ledakan-ledakan Iye Ang saling berbenturan, sepi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun sudah tidak bertempur lagi. Lawan-lawan mereka meskipun masih berdiri dengan senjata di tangan, namun mereka sudah tidak mampu menyerang lagi. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja telah berdiri di antara mereka orang tua Iye Ang telah em-em buat sepasang keris itu. Katanya, maaf anak-anak muda. Ternyata kalian em-em asih saja diganggu oleh sepasang keris itu. Tetapi aku tidak dapat mencuci tangan. Ketika aku teringat Iblis itu, maka aku telah berusaha menyusul dan kemudian mengikuti kalian. Aku yakin bahwa Iblis itu tentu akan mengganggu kalian dengan keru yang licik seperti Iye Ang dilakukannya ini. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Kecil. Sementara itu orang tua itu pun berpaling kepada kedua orang murid Iye Ang sudah dikalahkan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu. Katanya, nah, karena kalian berdua telah ditinggalkan oleh gurumu, maka kau akan kami lenyapkan sekarang di sini. Wajah kedua orang itu menjadi pucat. Tidak seorang pun Iye Ang sempat Iye menjawab. Mati dalam pertempuran. M. Emang tidak menakutkan. Tetapi mati dibunuh sungguh tidak menenangkan. Karena itu, maka rasa-rasanya kedua orang itu ingin melawan sampai saat kematian itu datang. Tetapi Iye mereka sudah tidak bertenaga sama sekali. Perlawanan mereka tentu hanya akan menjadi bahan tertawaan dan permainan yang dianggap sangat MNI enangkan bagi orang-orang Iye Ang akan MN bunuhnya. Dengan demikian maka apapun yang akan terjadi atas diri mereka, maka mereka menjadi pasrah. Hi, apa Iye Ang akan kalian lakukan? Kami akan MN bunuh kalian. Bersiaplah. Bukankah kau masih menggenggam senjata di tangan berkata orang tua itu? Tetapi kedua orang itu sama sekali tidak MN ngangkat senjata mereka. Seorang di antaranya berkata, lakukan yang ingin kalian lakukan. Kami sudah kalah. Kalian mengakui kekalahan itu bertanya orang tua itu pula. Ya, aku memang harus mengakuinya, jawab orang itu. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dipandanginya kedua orang itu berganti-ganti. Bahkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dengan nada rendah ia bertanya, jadi dengan demikian kalian sudah tidak akan melawan lagi? Tidak ada gunanya. Kami tidak mau menjadi bahan tertawaan orang di saat menjelang kematian. Karena itu, biarlah kami mati tanpa terlalu banyak tingkah, berkata salah seorang di antara keduanya. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan nada lunak, kalian ternyata benar-benar seorang laki-laki meskipun kalian telah berusaha meme bunuh lawanmu dengan licik. Karena itu, jika kedua orang lawanmu tidak berkeberatan, maka aku akan meme mohonkan ampun bagi kalian. Tetapi dengan satu syarat, jika kalian mencobanya sekali lagi, maka kalian akan mati dengan kereye yang paling tidak kalian sukai. Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Diluar sadarnya mereka berpaling kepada kedua orang anak muda. Itu, jika keduanya ingin em-em bunuh em mereka, maka em mereka tentu sudah mati. Meskipun demikian, keduanya menjadi berdebar-debar juga menunggu jawaban kedua orang anak muda itu. Mahisa Murti dan Mahisa Puka termangu-mangu sejenak. Namun akhirnya Mahisa Murtilah yang menjawab, baiklah Kiai. Kami tidak berkeberatan untuk em memaafkan mereka berdua dengan janji sebagaimana yang Kiai katakan tadi. Kedua orang itu em menarik nafas dalam-dalam. Demitian pula orang tua yang telah em-em buat sepasang keris itu. Dengan nada rendah orang tua itu berkata, nah, kau dengar sikapnya? Meskipun keduanya masih sangat muda, tetapi sikapnya adalah sikap yang terpuji. Sebaliknya, kalian orang-orang yang lebih tua, justru bersikap kekanak-kanakan. Kalian ingin em rampas barang yang bukan milik kalian. Bahkan dengan kekerasan. Apakah kalian tidak malu kepada diri kalian sendiri? Kedua orang itu tidak em menjawab sama sekali. Tetapi kata-kata itu benar-benar telah menyentuh hatinya. Demikianlah, maka orang tua itu kemudian berkata, Baiklah, tinggalkan tempat ini. Mudah em udahan gurumu tidak menghukumu. Hampir berbareng kedua orang itu mengucapkan terima kasih. Kemudian em rekap pun telah em intadiri meninggalkan tempat itu. Tetapi sebenarnya lah mereka menjadi berdebar-debar, bahwa justru guru mereka sendirilah yang akan menghukum mereka. Sementara itu, sepeninggal kedua orang itu, maka orang tua itu pun berkata, Angger berdua. Ternyata bahaya itu masih saja em-em buru kalian. Guru kedua orang inilah sebenarnya yang sangat licik dan berbahaya sehingga em mereka akan dapat benar-benar em-em bunuh untuk mencapai maksud tertentu. Bahkan aku tidak yakin bahwa mereka benar-benar telah jera. Mungkin kedua orang muridnya benar-benar menjadi jera. Tetapi gurunya tentu akan mengambil setiap kesempatan untuk berbuat sesuatu yang dapat em-em bebahayakan. Kalian, orang itu em-emang tidak segan-segan em-em bunuh dengan kere-em yang licik sekalipun. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em-eng angguk-angguk. Sementara orang tua itu berkata, Aku ye oken, seandainya kedua orang itu dapat merebut sepasang keris itu, tentu keduanya tidak dibiarkan untuk em-em milikinya. Mungkin satu-dua hari. Tetapi untuk selanjutnya sepasang keris itu tentu diambilnya. Bahkan jika perlu kedua muridnya itu akan dibunuhnya. Orang itu tidak segan-segan mengorbankan siapa saja untuk kelandasan pencapaian cita-citanya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu pun mengangguk-angguk. Sementara orang tua itu ternyata telah mendahului berkata selanjutnya, jadi kedua orang itu tidak seberbahaya gurunya yang mencoba em-em peralatnya. Tetapi syukurlah bahwa mereka tidak berhasil. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em-emang dapat bersyukur saat itu. Tetapi orang ye ang em-em miliki ilmu gelap ngampal itu tentu akan dapat datang lagi dan em-em ni erang em-ereka dengan ilmunya, sementara orang lain menyerang em-ereka secara wadab. Orang tua itu melihat kecemasan di sorot metu kedua anak muda itu. Karena itu, em-a-k katanya, anak-anak muda. Aku sudah bertekad untuk menyerahkan sepaseng keris itu kepada kalian. Karena itu, maka aku pun harus melengkapi kalian untuk melawan segala KM Ungkinan. Termasuk kekuatan ilmu gelap ngampal. Kedua orang anak muda itu justru berdebar-debar. Sementara orang tua itu berkata, sebenarnya ada kekuatan yang dapat em-menangkal serangan gelap ngampal itu. Ketika seorang sahabatku berlayar di lautan yang garang, di samudera Hindia. Seisi kapalnya telah diganggu oleh suara yang sangat menyakitkan dada mereka. Suara bergaung yang tidak diketahui asalnya. Seperti angin yang menerpa sebuah geowa yang sangat besar. Menurut kata orang, di dekat em-reka berlayar terdapat sebuah pulau sumber dari ilmu gelap ngampal itu. Namun jika seseorang mampu mengambil bunga dari sejenis tanaman yang tumbuh di pulau kecil itu, em-aka. Bunga dari tanaman itu jika dikeringkan akan dapat em menjadi penangkal ilmu yang sangat mengerikan itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.E. ngangguk-angguk. Namun hampir di luar Mahisa Murti bertanya, apakah mungkin kami dapat melakukan pelayaran seperti itu, sementara kami tidak M.E. miliki keahlian dan pengalaman dalam dunia pelayaran. Atau kami harus menjalani laku apapun untuk dapat mendapat penangkal ilmu itu. Anak-anak muda, berkata orang tua itu, sangat sulit untuk dapat menemukan pulau itu. Bahkan pelaut-pelaut yang berpengalaman pun sulit untuk M.E. nemukannya. Tetapi adalah kebetulan sekali bahwa sahabatku dapat M.E. miliki benda penangkal itu. Bunga dari sejenis tanaman yang dikeringkan, sehingga wujudnya M.E. nyerupai kapuk, namun warnanya tidak putih. Tetapi biru. Bunga itu akan aku serahkan kepada kalian berdua. Kalian dapat M.E. bungkus bunga berwarna biru itu dan menyimpannya di kantong ikat pinggang kalian. Dalam keadaan yang sangat M.E. merlukan, maka bungkusan kecil bunga itu dapat kalian sumbatkan ke telinga kalian. Namun hati-hati. Benda ini jangan hilang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Tetapi tiba-tiba saja Mahisa Pukat bertanya, Tetapi bagaimana dengan Kiai sendiri? Aku tidak M.E. merlukan penangkal itu. Aku telah M.E. miliki ilmu yang dapat untuk M.E. nyimbangi kemempuan getaran ilmu itu. Bahkan bukan saja bagi diriku sendiri, tetapi aku dapat M.E. bantu orang lain M.E. bebaskan mereka dari pengaruh ilmu gelap ngampar dari jenis Y yang dimiliki oleh orang itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.E. ngangguk-angguk. Namun kemudian tiba-tiba saja Mahisa Pukat telah bertanya, Apakah ada jenis Y yang lain? Orang tua itu tertawa. Katanya, ada lagi ilmu sejenis yang M.E. miliki dasar kekuatan yang berbeda. Ilmu semacam dengan yang dilontarkan oleh orang itu, namun hanya mengenai orang Y yang dituju. Ada pula ilmu lain dengan akibat yang berbeda, namun bentuknya hampir sama. Bunga dari jenis tanaman itu akan dapat menangkal semua kekuatan yang melancarkan ilmu serupa itu. Kedua anak muda itu mengangguk-angguka. Sementara orang tua itu berkata, Inilah bunga Y yang aku katakan itu. Sekali lagi aku pesankan kepada kalian, jangan sampai hilang, karena benda ini M.E. miliki nilai Y yang tinggi di dalam dunia olahkan huragan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bersama-sama telah menerima bunga sejenis tumbuh-tumbuhan di pulau yang mengerikan itu. Segenggam kecil bunga yang seperti kapuk tetapi berwarna biru itu telah dibagi dua. Separuh diberikan kepada Mahisa Murti, yang separuh diberikan kepada Mahisa Pukat. Pada suatu saat, jika kalian sempat, kalian dapat M.E. buat bungkusan kecil dari bunga itu. Masing-masing menjadi dua yang langsung dapat kalian sumbatkan ke telinga kalian jika perlu. Dengan demikian maka benda itu tidak akan pernah berkurang. Kalian dapat menimpan bungkusan-bungkusan kecil yang siap untuk menyumbat telinga itu di bungkusan yang lebih besar untuk kalian masukkan ke dalam kantong ikat pinggang kulit kalian itu, berkata orang tua itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengerti maksud orang tua itu. Karena itu sambil M.E. ngangguk-angguk Kamahisa Murti berkata, kami akan melakukannya kiai. Tetapi agaknya masih ada yang akan dikatakan oleh orang tua itu. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun masih M.E. perhatikan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak muda, berkata orang tua itu, benda itu untuk sementara akan sangat berarti bagi kalian. Namun demikian, jika kalian bersedia menunda perjalanan kalian satu hari lagi, aku akan bersedia M.E. berikan petunjuk laku sehingga kalian dapat M.E. miliki ilmu penangkal dari ilmu itu tanpa benda-benda yang dapat tercacar itu. Jika benda itu tertinggal atau hilang, maka kalian tidak akan mampu lagi melawan ilmu jenis gelap ngampar itu. Tetapi jika kalian M.E. miliki kemampuan ilmu penangkalnya, maka ilmu yang demikian tidak akan mudah hilang. Tetapi apakah dalam satu hari kami dapat menguasai ilmu itu bertanya Mahisa Pukat? Orang tua itu tersenyum sambil menjawab, tentu tidak. Tetapi akan berbilang tahun. Aku hanya ingin menunjukkan laku yang harus kau tempuh. Jika kalian berniat menempuh laku itu, dapat kalian jalani kapan saja kalian sempat. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Di luar sadar, M.E. mereka telah berpaling kepada Wantilan, Mahisa Semu dan Mahisa Amping Yeang telah duduk agak di kejauhan. Namun bagi kedua orang anak M.E. muda itu, tawaran itu sangat menarik. Mereka akan dapat mulai menjalani laku jika mereka telah sampai di padepokan M.E. mereka. Karena itu, maka Mahisa Murti pun kemudian bertanya, Kiai, apakah kami dapat melakukannya jika kami sudah menyelesaikan perjalanan kami? Tentu. Laku itu M.E. memang agak berat. Kalian harus menjalaninya dengan penuh kesungguhan. Memang tidak perlu menyerap waktumu terus-menerus setiap saat seperti seorang bertapa. Tetapi setiap hari kalian harus menisihkan waktu tertentu untuk M.E. menjalani laku itu, sehingga akhirnya kau mampu menimbulkan daya tangkal itu dari dalam diri kalian sendiri tanpa M.E. pergunakan alat apapun juga, berkata orang tua itu. Lalu katanya, waktu yang kau perlukan berbanding lurus dengan waktu yang kau ambil setiap hari. Jika kau dapat M.E. niisihkan waktu yang cukup panjang setiap hari, maka dalam waktu satu tahun, kau akan dapat menguasai ilmu penangkal itu. Tetapi jika waktu yang dapat kau sisihkan setiap hari lebih pendek, maka kau M.E. merlukan waktu lebih lama untuk dapat M.E. nguasainya. Tetapi bagiku, lebih baik kau mulai M.E. pelajarinya meskipun satu, dua atau tiga tahun baru kau kuasai. Namun kau akan mendapatkan hasil akhir. Sedangkan jika tidak sama sekali, maka kau tidak akan pernah M.E. miliki ilmu itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.E. ngangguk-angguk. Satu kepercayaan yang sangat tinggi telah diterimanya dari orang tua itu. Selain sepaseng keris itu, maka mereka telah mendapat kesempatan untuk meningkatkan alas ilmunya. Sehingga seakan-akan segalanya telah meningkat pada diri mereka. Kemudian ilmu penangkal ilmu yang dasyat itu. Gelap ngampar. Ketika kemudian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berpaling ke arah Mahisa Pukat sejenak, maka dilihatnya anak muda itu mengangguk, sehingga Mahisa Murti pun kemudian berkata, Baiklah Kiai. Kami akan M.E. nunda perjalanan kami satu hari lagi agar kami dapat M.E. ni era petunjuk laku yang harus kami jalani untuk mendapatkan kekuatan melawan ilmu seperti itu. Sementara itu, kami hanya mengandalkan daya tahan kami meskipun daya tahan kami masih mampu mengatasi serangan ilmu serupa dari murid-murid orang berilmu tinggi itu. Mereka tidak M.E. pergunakannya lagi malam ini setelah gurunya kehilangan kekuatan ilmunya, karena M.E. mereka tahu ilmu yang baru mereka kuasai sebagian kecil itu tidak akan mampu berbuat apa-apa atas kalian. Demikianlah, maka orang tua itu pun kemudian M.E. berikan kesempatan anak-anak muda itu untuk beristirahat. S.E. mentara orang tua itu sendiri kemudian telah meninggalkan T.M.Pet itu sambil berkata, aku akan kembali saat matahari sepenggalah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk hormat ketika orang tua itu kemudian M.E. meninggalkan tempat itu. Sepeninggal orang tua itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mendekati Mahisa Semu, Wan Tilan dan Mahisa Amping Yeang termangu M.M.E. Dengan nada rendah Mahisa Murti berkata, beristirahatlah. Matahari masih belum terbit. Masih ada waktu sekejap meskipun Fajar telah naik. Tetapi Mahisa Semu dan Wan Tilan masih saja duduk bersandar sebatang pohon. Mahisa Ampinglah yang kemudian berbaring di atas rumput yang kering. Hanya sejenak kemudian, anak itu sudah tertidur lelap. Ketika sesaat kemudian matahari terbit, Mahisa Amping masih juga belum terbangun. Sinarnya Yeang jatuh ke tubuhnya tidak mampu M.E. meninggalkannya, sementara Mahisa Pukat berdesis, biar saja anak itu beristirahat. Bergantian mereka telah M.E. bersihkan diri. Kemudian mereka telah bersiap menunggu matahari sepenggalah. Namun sebelum M.E. matahari sampai sepenggalah, Mahisa Amping ternyata telah terbangun. Sambil M.E. menggosok matanya yang menjadi silau ia bangkit sambil melangkah. Hi, mau kemana bertanya Mahisa Semu? Mandi, jawab Mahisa Amping. Tunggu. Jangan pergi sendiri, berkata Mahisa Semu. Sambil bangkit serta melangkah di samping Mahisa Amping menuju ke air Yeang mengalir tidak begitu deras. Meskipun jaraknya hanya beberapa puluh langkah, namun dalam keadaan Yeang gawat itu, Mahisa Semu tidak M.E. biarkan nyaman di sendiri. Karena itulah, maka Mahisa Semu telah menungguinya sambil duduk di atas sebongkah batu. Sementara Yeang lain M.E. ngawas ini ada di tepian. Seperti yang dikatakan, maka ketika matahari sepenggalah, orang tua itu telah datang ke M. Bali. Nampaknya ia pun telah M.E. benahi dirinya sehingga telah kelihatan lebih rapi meskipun dalam wujud kesederhanaannya. Nah, berkata orang tua itu, Marilah. Aku akan menunjukkan kepada kalian berdua, laku Yeang harus kalian tempuh di saat mendatang, jika kalian ingin M.E. miliki ilmu penangkal dari ilmu gelap ngampar. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Yeang bangkit meni ongsongnya M.E. ngangguk hormat. Sementara itu, orang tua itu pun berkata kepada Wan Tilan dan Mahisa Semu, Maaf Kisanak. Perhatianku sementara ini masih aku tujukan kepada kedua orang anak muda yang aku percaya untuk menimpan kerisku itu. Silahkan Kiyaki, jawab Wan Tilan, peningkatan kemampuan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, berarti peningkatan kemampuan kami juga. Orang tua itu pun tersenium. Katanya, kami akan mengambil tempat Yeang terpisah. Silahkan, jawab Wan Tilan sambil mengangguk. Sejenak kemudian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu pun telah M.E. ngikuti orang tua Yeang akan. M.E. berikan petunjuk tentang laku untuk menguasai penangkal ilmu Yeang sangat mengerikan itu. Ternyata orang tua itu telah M.E. membawa kedua orang anak muda itu ke bawah sebatang pohon ketapang yang tumbuh di atas tanggul. Pohon ketapang itu sendiri tidak terlalu besar. Tetapi daunnya yang sedang tumbuh dan bersemi itu, namun rimbun dan hijau. Sementara itu, Mahisa Amping ternyata telah M.E. memanfaatkan waktu untuk berlatih M.E. pergunakan pisau panjangnya. Dengan ilmu dasar yang telah diberikan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat anak itu M.E. permainkan pisaunya sambil berloncatan di atas pasir. Ternyata anak itu M.E. memang M.E. memiliki kelebihan. Adalah di luar sadarnya, bahwa ia telah mampu M.E. pergunakan dasar ilmunya dengan sangat baik. Bahkan seakan-akan ilmu itu telah berkembang dengan sendirinya, di luar kesadaran anak itu sendiri. Mahisa Semu dan Wancilan M.E. perhatikan anak itu dengan kagum. Ternyata anak itu M.E. memang luar biasa. Penaganya cukup besar dibandingkan dengan umur dan bentuk serta wujudnya. Sambil berloncatan, bahkan berlari dengan langkah-langkah panjang, Mahisa Amping M.E. permainkan pisau panjangnya. Sekali-sekali anak itu menjatuhkan diri di atas pasir tepian, kemudian meloncat bangkit sambil M.E. mutar pisaunya. Namun bagaimanapun juga Mahisa Amping adalah masih anak-anak. Dalam latihan yang kadang-kadang nampak bersungguh-sungguh, sekali-sekali ia pun telah bermain-main dengan berguling-guling dan melenting berputaran sambil bertumpu pada tangannya. Meloncat tinggi-tinggi K.E. kemudian jatuh pada pundaknya untuk bergulung sambil melingkarkan badannya. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat duduk sambil M.E. musatkan segena perhatiannya kepada orang tua yang telah M.E. berikan petunjuk laku bagi kedua orang anak muda itu. Orang tua itu telah M.E. berikan langkah awal sebelum laku yang sebenarnya dijalani. Selangkah demi selangkah, sehingga kemudian keduanya M.E. asuki petunjuk tentang laku yang sebenarnya. Sambil M.E. perhatikan segala petunjuk, maka kedua anak muda itu menyadari, bahwa laku yang kelak harus dijalani itu tentu akan sangat berat. Demikianlah, orang tua itu telah mengulanginya sampai tiga kali. Anak-anak muda itu tidak boleh salah dengan laku yang akan mereka jalani. Jika mereka salah langkah, M.A.K. mereka tidak akan sampai ketujuan. Ternyata mereka M.E. memang M.E. merlukan waktu hampir sehari penuh. Ketika matahari turun mendekati punggung pegunungan, maka orang tua itu mengakhiri petunjuk laku yang telah diulanginya berkali-kali itu. Nah, berkata orang tua itu, aku ye ekin kalian akan dapat menjalaninya. Bahkan dalam umur kalian ye ang M.A. sih muda, kalian telah M.E. miliki ilmu yang sangat tinggi, sehingga agaknya kalian sudah terbiasa menjalani laku ye ang berat untuk menguasai ilmu. Kami em mohon doa restu Kiaid, berkata M.A. Isamurti, kami telah mencoba memahami laku yang harus kami jalani, jika kalian belum sempat em menjalani dalam waktu dekat, maka setidak-tidaknya kalian harus em em bicarakan laku itu setiap kali, agar kalian tidak melupakannya atau ada bagian-bagian ye ang terlampaui, berkata orang tua itu. Terima kasih Kiaid, berkata M.A. Isamurti dan M.A. Isapukat hampir berbareng. Nah, menurut perhitunganku, maka orang-orang penting yang sebelumnya ingin menguasai keris itu telah datang kepada kalian. Seandainya orang yang em em miliki ilmu gelap ngampar itu datang lagi, ia tidak begitu berbahaya bagi kalian setelah kalian em em miliki penangkal ilmu itu, em meskipun untuk sementara kalian masih em me merlukan bantuan bunga dari tanaman ye ang asing itu, berkata orang tua itu. Lalu katanya, jika orang itu masih saja em em maksa, maka kalian berdua akan dapat mengalahkannya. Kiai, tiba-tiba saja M.I. Isapukat bertanya, sebagaimana benda-benda itu, apakah kami diizinkan untuk mengalirkan ilmu ini kepada orang lain? Kau dapat em em berikan kepada orang lain yang kau percayai bahwa benda-benda itu tidak akan dipergunakan untuk maksud-maksud buruk, jawab orang tua itu. Seperti benda-benda itu, berkata orang tua itu, hanya kepada orang-orang yang kalian percayai sepenuhnya. Terima kasih Kiai, jawab Mahisa Pukat. Dalam pada itu, maka orang tua itu pun berkata, sudahlah. Aku sudah berusaha sejauh dapat aku lakukan. Mungkin masih ada orang yang ingin memiliki sepasang keris itu. Tetapi bukan orang-orang yang paling berbahaya. Karena itu, M.A.K. biarlah kalian M.I. lesaikannya sendiri. Meskipun demikian, ada yang perlu kalian perhatikan. Masih ada seorang yang cukup berbahaya yang belum hadir saat ini. Mudah-mudahan ia tidak datang kepada kalian. Orang itu M.M. punya cacat di sebelah matanya. Namun ia M.M. miliki ilmu kebal. Meskipun demikian, ia tidak akan mampu menahan kekuatan yang kalian lontarkan bersama-sama, orang tua itu berhenti sejenak, lalu naiklah. Aku M. intadiri. Bukan berarti bahwa kita tidak akan bertemu lagi. Bagaimanapun juga sepasang keris itu M.M. punya ikatan khusus dengan pembuatnya. Terima kasih Kiai, Desis Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hampir berbareng. Ikatan itulah yang menyebabkan seakan-akan aku tahu di mana sepasang keris itu berada M. meskipun sudah berpisah untuk waktu yang cukup lama atau dibatasi oleh jarak yang cukup panjang. Aku dapat tersentuh pula jika sepasang keris itu berada dalam bahaya. Maksudku terancam oleh orang-orang yang tidak sepantasnya M.M. milikinya, berkata orang tua itu. Kecil. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Mereka dapat mengerti pernyataan itu, dan M.M. rekapun. M.M. percayainya, karena nampaknya M.M. memang ada sesuatu yang tertinggal pada sepasang keris itu dari sisi kehidupan orang tua itu. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menanyakannya. Demikianlah maka sesaat kemudian, orang tua itu pun telah meninggalkan kedua orang anak muda itu. Ia pun meniempatkan diri untuk eminta diri kepada Wantilan, Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Hati-hati dengan pisau itu, pesannya kepada Mahisa Amping. Ya kiaid, jawab Mahisa Amping sambil mengangguk. Hormat. Orang tua itu menepuk bahu Mahisa Amping. Namun kemudian ia pun telah melangkah meninggalkan mereka. Sementara itu, Senja telah mulai M.M. bayang. Mahisa Murti telah M.M. ngajak saudara-saudaranya untuk meninggalkan tempat itu. Mereka tidak menunggu seorang pun lagi, sementara M.M. mereka masih harus menempuh perjalanan panjang. Mudah-mudahan kita M.A. Sih M.M. nemukan kedai Yeang terbuka, berkata Mahisa Murti yang M.M. nyadari, bahwa Mahisa Amping tentu merasa sangat lapar. Ternyata mereka masih menemukannya. Sebuah kedai yang hampir saja menutup pintunya ketika Senja turun. Namun cahaya lampu M.M. minyak Yeang masih terlempar ke jalan telah M.M. memanggil Mahisa Murti dan saudara-saudaranya untuk singgah. Seadanya, berkata Mahisa Murti ketika pemilik kedai itu mengatakan bahwa dagangannya sudah hampir habis, anak ini perlu makan. Pemilik kedai itu pun kemudian M.M. persilahkan mereka masuk. Katanya, jika Kisanak mau seadanya, marilah. Hanya inilah Yeang masih ada. Tetapi kelima orang itu pun duduk pula di kedai itu. Sebenarnya lah bahwa Mahisa Amping M.M. memang sangat lapar. Meskipun Yeang ada hanya nasi dingin dan sayur asam, namun anak itu makan dengan lahapnya. Bahkan bukan saja Mahisa Amping, tetapi Yeang lain pun sebenarnya juga lapar. Dari kedai itu, maka kelimanya telah berjalan sepanjang jalan bulak yang tidak terlalu panjang. Selangkah-selangkah perlahan-lahan, agar lembung mereka tidak menjadi sakit. Mereka berniat bermalam di padukuhan di depan mereka. Di banjar padukuhan. Kelima orang itu sama sekali tidak CMAS, bahwa perjalanan mereka akan terganggu di bulak itu, karena pemilik kedai Yeang sudah hampir menutup pintu itu mengatakan, bahwa daerah itu adalah daerah yang aman. Di sini tidak pernah terjadi pencurian, apalagi perampokan, pembunuhan dan kekerasan Yeang lain, berkata pemilik kedai itu. Dengan demikian maka kelima orang itu pun sama sekali tidak memikirkan penyambun di bulak yang yang mereka lalui. Sebenarnya lah mereka M.M. asuki padukuhan di hadapan mereka dengan selamat. Ketika mereka sampai ke banjar, maka mereka pun telah mendapat tempat dan perlakuan Yeang baik oleh penunggu banjar. Apakah banjar ini tidak dipergunakan oleh anak-anak muda sebagai tempat peron dan bertanya Mahisa Murti ketika dilihatnya banjar itu sepi, sementara malam telah turun. Tidak ada peron dan di sini, karena di sini M.M. memang tidak pernah ada kejahatan, jawab penunggu banjar itu. Mahisa Murti M. menarik nafas sambil berkata, alangkah damainya padukuhan ini. Jika setiap padukuhan M.M. ngalami kedamaian seperti ini, maka hidup ini akan terasa sejuk sekali. Tidak seorang pun M.M. merlukan senjata. Dan sepasang keris itu tidak akan menjadi rebutan. Tetapi seyang, bahwa Yeang diliputi oleh kedamaian itu hanyalah titik-titik kecil di luasnya pantai, sehingga hampir tidak berarti sama sekali dibandingkan dengan kekerasan, kegelisahan dan kecemasan yang terjadi di mana-mana. Meskipun demikian, M.M. malam itu Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu dan Wansilan masih juga M.M. bagi tugas untuk berjaga-jaga. Tetapi sebenarnya lah, malam itu terasa betapa damainya. Jika terdengar suara kentonan, itu adalah pertanda waktu yang dibuniikan oleh bebahu padukuhan yang bertugas. Bahkan menurut penunggu banjar, pintu-pintu rumah di padukuhan itu dan sekitarnya tidak perlu diselarak di malam apalagi di siang hari. Kisanak, bertanya Mahisa Murti kepada penunggu banjar itu sebelum Mahisa Murti dipersilahkan beristirahat di Serambi, kenapa padukuhan ini terasa damai sekali? Seolah-olah di antara sesama tidak pernah ada persoalan? Kami berusaha untuk menempatkan diri kami masing-masing dalam martabat kemanusiaan kami, berkata penunggu banjar itu, kami M.M. matui semua ajaran tentang hidup dan kehidupan sebagaimana diajarkan kepada kami dalam rangkuman sumber hidup kami. Kata-kata itu tetap menjadi renungan di saat-saat kelima orang itu telah berada di Serambi dan bahkan telah berbaring sampai saatnya mereka tertidur nienyak. Pagi-pagi sekali kelima orang itu telah M.M. benahi diri. Mereka pun kemudian telah minta diri untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju kepada pokan yang telah cukup lama mereka tinggalkan. Menjelang matahari terbit, setelah M.M. ucapkan terima kasih maka kelima orang itu telah M.M. meninggalkan banjar padukuhan menyusuri jalan I.M.M. belah padukuhan itu. Mereka pun kemudian telah keluar dari mulut lorong, M.M. masuki bulak I.M. tidak begitu luas. Menjelang terang, maka mereka telah berpapasan dengan orang-orang I.M. pergi ke pasar. Nampaknya mereka sama sekali tidak mencemaskan perjalanan mereka. Tetapi seberapa jauh mereka akan berada dalam suasana yang demikian itu. Dengan sengaja mereka telah melewati pasar yang cukup ramai. Apalagi di hari pasaran. Para penjual meluap sampai merambat ke jalan-jalan di luar pasar. Tetapi kelima orang itu tidak singgah. Mereka hanya lewat saja di depan pasar itu. Sekali-sekali langkah M.R.K.M. emang terhenti melihat beberapa macam barang yang dijual di pasar itu. Sayuran yang segar. Beras I.M. putih seperti kapas. Ketelah pohon, ubi jalar sepanjang badan penjualnya dan Di satu sisi terdapat pasar yang khusus untuk jual-beli berbagai jenis burung. Burung perkutut dan burung I.M. bersiul. Nampaknya Mahisa Amping senang melihat seekor burung beu. Tetapi bahwa mereka pengembara, agaknya tidak em memungkinkan untuk M.M. melihara seekor burung di sepanjang perjalanan. Besok, jika kita sudah berada di padepokan, maka kita akan menangkap burung beu atau jenis burung yang lain, berkata Mahisa Pukat. Mahisa Amping mengangguk kecil. Tetapi ia tidak menyahut sama sekali. Anak itu agaknya M.M. nyadari bahwa mereka tidak mungkin M.M. melihara di dalam perjalanan panjang itu. Sejenaka emudian, maka mereka pun telah meninggalkan pasar itu tanpa M.M. beli apapun. Mereka menempuh perjalanan lewat tanah datar, melintasi bulak-bulak panjang dan pendek serta padukuhan-padukuhan. Mereka M.M. merasakan kedamaian di beberapa padukuhan I.M. mereka lewati. Mereka melihat satu kehidupan I.M. rukun. Namun sayang sekali bahwa ada kesan kemalasan di antara mereka I.M. menghuni padukuhan itu. Ketika matahari semakin tinggi, masih saja nampak beberapa orang duduk-duduk di sudut padukuhan sambil berbincang-bincang. Perempuan I.M. berbicara tidak berkeputusan dengan M.M. biarkan anak-anak mereka berkeliaran di halaman tanpa M.M. mandikannya sejak bangun tidur. Sementara itu tanaman di sawah agaknya juga kurang baik. Rumput-rumput tumbuh di sela-sela batang padi. Seharusnya dapat dipisahkan, berkata Mahisa Murti, hidup tenang, tenteram dan dalam suasana damai, tidak perlu diwarnai dengan kemalasan seperti itu. Tenang, damai, tertib, tetapi bergetar dan penuh gairah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup ini. Bersama-sama dan tidak saling bermusuhan. Mahisa pukat mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu, ia sependapat dengan Mahisa Murti. Karena dengan kemalasan, maka mereka akan tertinggal oleh kehidupan di padukuhan-padukuhan yang lain. Namun, setelah mereka melewati padukuhan-padukuhan yang lain, maka suasana pun mulai berubah. Sedikit demi sedikit. Sehingga kemudian mereka telah sampai ke sebuah padukuhan yang besar yang agaknya M.M. punya kelebihan dari padukuhan-padukuhan yang lain. Di padukuhan itu terdapat banyak rumah-rumah yang besar. Halaman yang luas dan nampaknya kehidupan pun terasa lebih baik dari padukuhan-padukuhan lain. Menilik jalan yang memasuki padukuhan itu dari satu arah, kemudian terdapat cabang-cabang jalan ia yang meniebar ke segala sudut padukuhan dengan beberapa jalur jalan besar, maka padukuhan itu menjadi tempat persimpangan yang ramai. Mahisa Murti dan Mahisa pukat ia yang M.M. asuki padukuhan itu semakin dalam telah melihat satu bentuk kehidupan yang lebih cepat dari padukuhan-padukuhan sebelumnya. Mereka telah berpapasan dengan beberapa orang berkuda. Kemudian di tengah-tengah padukuhan itu terdapat sebuah rumah yang besar dengan halaman luas. Ada beberapa pedati yang ada di halaman itu. Orang-orang pun nampak sibuk M.M. U. Atid dan menurunkan barang-barang dari pedati-pedati itu. Sementara itu, terdapat beberapa buah kedai di sebelahnya. Kecuali mereka sudah merasa lapar, maka Mahisa Murti dan saudara-saudaranya ingin mengetahui serba sedikit tentang kesibukan di tempat itu. Karena itu, maka mereka telah M.M. melih sebuah kedai yang paling uyung untuk singgah. Kedai yang termasuk bukan yang terbesar. Bahkan termasuk kecil. Tetapi di dalamnya sudah terdapat dua-tiga orang yang sedang duduk makan. Kehadiran Mahisa Murti dan saudara-saudaranya M.M.M. tidak menarik perhatian. Tempat itu adalah tempat yang dikunjungi oleh banyak orang dari berbagai daerah. Setelah M.M. San M. Inuman dan makan, maka Mahisa Murti sempat bertanya kepada pemilik kedai itu, apakah tempat itu tempet persinggahan pedati-pedati yang mengangkut barang-barang dagangan? Ya, kisah nak, jawab pemilik kedai itu dengan ramah, juga tempet para pedagang menginap jika M.R.K. Kemalaman Pedagang yang datang di Padukuhan ini adalah pedagang dari segala penjuru. Mereka datang dari tempat yang M.M. punya latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Pedati Yeang berjalan ke daerah Yeang Aman, biasanya tidak perlu bermalam di sini setelah menurunkan barang-barang mereka dan M.M.M. kebutuhan bagi Padukuhan M.R.K. Di perjalanan kembali, mereka tidak takut barang-barang itu dirampah seorang. Tetapi pedati Yeang menuju ke arah yang suasana kehidupan keras, maka diperlukan sikap Yeang lebih berhati-hati. Meskipun agaknya para penjaya mulai M.M. mandang ke arah Padukuhan-Padukuhan Yeang selama ini hidup tenang di sebelah meliputi daerah Yeang agak luas. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Sementara tanpa diminta pemilik kedai itu menceritakan kesempatan berusaha Yeang baik bagi penghuni Padukuhan itu, justru karena letak Padukuhan mereka. Tetapi di samping itu, maka di Padukuhan ini terdapat pula segala jenis manusia dengan kereh hidupnya Yeang berbeda-beda. Ternyata bahwa orang-orang yang sudah lebih dahulu berada di kedai itu justru mulai tertarik kepada kelima orang yang datang K.M. Udian itu. Bahkan seorang di antara M.R.K. tiba-tiba saja bertanya, apakah kalian orang asing di sini? Yakisanak, jawab Mahisa Murti, kami adalah pengembara yang menjelajahi banyak tempat. Kami sekarang sedang berada dalam perjalanan kembali. Jika kau ingin melihat seribu jenis manusia dengan seribu jenis wataknya, masuklah ke dalam penginapan itu. Aku adalah salah seorang pedagang Yeang datang dari barat. Aku membewa sejenis gerabah yang banyak peminatnya di Padukuhan-Padukuhan lain sehingga daganganku cepat habis di sini. Tetapi untuk menunggu kesempatan pulang, aku merasa tersiksa di penginapan itu. Karena itu, aku lebih senang duduk di sini sambil minum minuman hangat dan makan makanan dari jenis apapun juga, berkata orang itu. Kenapa harus menunggu bertanya Mahisa Pukat? Menunggu PM bayaran Yeang kadang-kadang tertunda sehari, jawab orang itu. Mahisa Murti mengangguk-angguk sambil berdesis, memang mungkin sekali. Bukankah pembayaran itu dilakukan setelah pembeli Nia menjual barang dagangannya pula? Nah, kau nampaknya juga seorang pedagang, tebak orang itu. Mahisa Murti tersenyum. Katanya, bukan pedagang. Tetapi aku dapat menduganya. Orang itulah Yeang kemudian tersenyum. Katanya, seperti sekarang ini. Aku harus menunggu sampai esok pagi. Rasa-rasanya aku tidak tahan lagi. Tetapi apa boleh buat? Mahisa Murti mengangguk-angguk. Sementara Mahisa Pukat bertanya, apa sebenarnya Yeang MM buatmu tersiksa? Keru orang-orang di dalam rumah itu mengisi. Waktunya, jawab orang itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu. Mereka tidak begitu eme-emahami jawaban orang itu. Sementara Mahisa Semu, Wantilan dan Mahisa Amping masih saja sibuk dengan minuman dan makanan mereka. Selagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu, maka eme mereka terkejut eme mendengar suara tertawa perempuan yang eme meledak. Kemudian jerit kecil Yeang serak. Ketika mereka berpaling, dilihatnya seorang perempuan berlari-lari mengejar seorang laki-laki. Namun KM Udian keduanya telah pergi meninggalkan halaman itu sambil meninggalkan suara tertawa panjang. Salah satu contoh dari kehidupan yang mengerikan itu, desis orang Yeang telah lebih dahulu berada di kedai itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat eme ngangguk-angguk. Karena itu maka keduanya telah berniat untuk segera meninggalkan tempat itu. Mereka tidak ingin terlibat dalam satu persoalan apapun juga. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun telah berkata, Marilah, kita akan melanjutkan perjalanan. Demikianlah, maka kelima orang itu pun telah bersiap-siap untuk meninggalkan tempat itu, ketika dua orang eme masuki kedai itu. Seorang laki-laki dan seorang perempuan didahului oleh suara tertawa yang eme ekik. Kedatangan kedua orang itu telah eme percepat rencana Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk meninggalkan tempat itu. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun telah menarik Mahisa Amping sambil berdesis, Marilah, bukankah kau sudah keniang? Mahisa Amping sama sekali tidak eme ngerti apapun juga yang terjadi. Karena itu, maka ia menurut saja dibimbing oleh Mahisa Pukat keluar dari kedai itu. Namun Mahisa Pukat terkejut ketika ia mendengar perempuan itu berkata, Hi, kalian telah menghina aku. Mahisa Murti yang masih baru bergeser dari tempat duduknya terhenti. Ia melihat kemungkinan buruk dapat terjadi. Karena itu, maka ia pun telah melangkah sambil menggamit Mahisa Pukat, Marilah, jangan hiraukan. Kelima orang itu sudah berada di luar kedai ketika perempuan itu berdiri di pintu sambil bertolak pinggang, Kenapa kalian pergi begitu aku masuk? Mahisa Murti yang berada di paling belakang eme memang berpaling. Ia tidak dapat berdiam diri tanpa eme memberikan penjelasan. Karena itu maka ia pun kemudian berkata, Maaf Kisanak. Kami sama sekali tidak berniat demikian. Sebelum Kisanak masuk ke kedai ini, Kami eme memang sudah berniat untuk pergi, Karena kami sudah terlalu lama berada di sini. Bohong, teriak perempuan itu, Kau kira aku apa, Hi? Kau kira aku hantu perempuan yang harus dijauhi? Hi, atau kau kira aku apa? Kau anggap aku tidak pantas duduk di kedai itu Atau kau eme menganggap dirimu tidak pantas duduk dekat aku? Tidak. Sama sekali tidak Kisanak, Berkata Mah Isamurti, Kami benar-benar tidak menyadari apa ye yang kami lakukan, Karena kami eme memang tidak eme punyai perasaan apapun terhadap Kisanak. Karena itu, Jika ye yang kami lakukan eme buat Kisanak tersinggung, Kami mohon maaf. Omong kosong, Geram perempuan itu yang kemudian berpaling kepada laki-laki yang menirtainya eme-em asuki kedai itu, Apakah kau tidak dapat berbuat sesuatu atas mereka? Tetapi laki-laki itu sama sekali tidak eme ngecuhkannya. Bahkan katanya, Biarkan saja eme mereka pergi. Pengecut, Teriak perempuan itu. Namun dalam pada itu, Laki-laki penjual gerabah ye yang lebih senang berada di KED itu daripada di rumah besar itu pun berkata, Ia eme memang sudah eme inta diri sebelum kalian datang. Ia tidak berniat menghina kalian. Jangan turut campur, Teriak perempuan itu, Kau siapa? Aku pedagang gerabah. Pedatiku berada di halaman. Rumah itu pula. Aku menunggu uangku ye yang akan dibayar besok, Jawab orang itu. Jika kau sudah eme ngenal tempat ini, KN apa kau ikut campur persoalan orang lain teriak perempuan itu pula. Aku tidak eme mencampuri persoalanmu. Aku hanya ingin menjelaskan bahwa orang-orang itu tidak bersalah, Jawab pedagang gerabah itu. Tetapi perempuan itu justru semakin marah. Tiba-tiba saja ia telah berswetni aring. Satu hal yang tidak diduga bahwa ia akan eme memberikan isyarat seperti itu. Ternyata dari dalam rumah ye yang besar itu telah keluar dua orang ye yang nampaknya sangat garang. Dengan tergesa-gesa orang itu telah meniabrangi halaman yang luas dan langsung menuju ke arah perempuan yang berdiri di depan kedai itu. Sementara kawannya, laki-laki yang datang bersamanya justru telah melangkah keluar dan begitu saja pergi tanpa eme ngatakan apa-apa. Kepada kedua orang yang garang itu ia sempat mengatakan sesuatu. Tetapi tidak begitu jelas didengar oleh orang-orang ye yang berada di kedai. Kedua orang itu nampak ragu-ragu. Namun kemudian mereka melanjutkan langkah mereka meskipun tidak lagi dengan tergesa-gesa. Cepat, perempuan itu hampir berteriak. Keduanya eme-em percepat langkah mereka. Namun nampak bahwa mereka masih saja ragu-ragu. Demikian keduanya sampai di depan kedai itu, maka perempuan itu segera berteriak, seret laki-laki di dalam kedai itu kemari. Ia sudah mencampuri persoalanku dengan anak-anak liar itu. Kedua orang itu masih saja ragu-ragu. Dipandanginya Mahisa Murti dan saudara-saudaranya ye yang berdiri termangu-mangu. Namun tiba-tiba saja salah seorang dari kedua orang yang berwajah garang itu berkata, bukankah ye yang bersalah anak-anak liar itu? Sedangkan orang yang ada di dalam kedai itu hanya mencampuri persoalannya. Aku tidak senang ia mencampuri persoalan orang lain. Karena itu ia harus dihukum, bentak perempuan itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru tidak dapat meninggalkan laki-laki itu begitu saja. Jika benar ia mengalami kesulitan, maka mereka harus membantu, karena orang itu telah mengatakan bahwa Mahisa Murti dan saudara-saudaranya tidak bersalah. Tetapi jawaban salah seorang laki-laki berwajah garang itu me ngejutkan. Katanya, laki-laki yang ada di dalam kedai itu adalah Kiai Liman Serapat. Penjual gerabah yang namanya tentu sudah pernah kau kenal. Ia eme miliki ilmu Uye Ang sangat tinggi. Jika kami mencoba eme memaksanya, maka ye yang akan kau dapatkan adalah mayat-mayat kami. Hi, wajah perempuan itu menjadi merah, jadi laki-laki itu Kiai Liman Serapat. Kenapa kakang sindu tidak mengatakan apa-apa dan pergi begitu saja? Ia tidak berani berbuat apa-apa di hadapan Kiai Liman Serapat, jawab salah seorang dari kedua orang yang garang itu. Perempuan itu termangu-mangu. Sekali-sekali ia berpaling ke arah Mahisa Murti dan saudara-saudaranya yang berdiri termangu-mangu. Tetapi ia pun tidak berani berbuat apa-apa, karena di dalam kedai itu terdapat orang yang disebut Liman Serapat. Sementara itu, orang Ye yang semula ada di dalam kedai itu telah eme melangkah keluar. Tanpa mengheraukan perempuan itu serta kedua orang yang garang itu, maka ia telah melangkah mendekati Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Seharusnya aku eme memang tidak usah mencampuri persoalan kalian justru untuk eme beri pelajaran kepada orang-orang upaya itu, berkata orang Ye yang disebut Kiai Liman Serapat itu. Maksud Kiai Desis Mahisa Murti. Kalian tentu akan eme membuat mereka jerah. Kalian tentu anak-anak muda yang berilmu sangat tinggi. Apalagi eme menilik sepasang pusaka Ye yang menjadi rebutan di antara orang-orang berilmu tinggi itu sudah ada pada kalian, jawab orang itu. Wajah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi tegang. Tetapi orang itu berkata, Tetapi kalian tidak perlu cemas. Aku bukan termasuk orang-orang tamat Ye yang menginginkan sepasang pusaka itu. Bukannya aku tidak ingin. Tetapi sudah tentu ilmu ku tidak akan mampu untuk aku jadikan bekal mencapainya. Kedua orang itu agak berlebihan eme menguji kemampuanku. Ah, Desis Mahisa Murti, kami bukan apa-apa bagi. Kiai. Kalian adalah anak-anak muda yang rendah hati. Ketika terjadi persoalan, kalian tidak langsung menanggapinya dengan keras, karena seandainya semua orang yang ada di dalam rumah itu ikut melawan kalian, maka mereka tidak akan berarti apa-apa. Tetapi kalian sengaja menghindari kekerasan itu, berkata Kiai Liman Serapat. Lalu katanya, Nah, silahkan eme melanjutkan perjalanan. Jangan berhenti dan apalagi bermalam di rumah seperti itu. Jika aku melakukannya, karena aku eme mendapat sumber penghidupan dari penjualan gerabah itu, yang menurut pendapatku lebih baik daripada aku merampok. Mahisa Murti mengangguk-angguk kau kecil. Katanya, Terima kasih Kiai. Perkenankan kami mohon diri. Hati-hati dengan sepaseng pusaka itu, berkata Kiai. Liman Serapat, sebaiknya kau eme beri selongsong hulu pusaka itu. Hulunya itu pun telah sangat eme menarik perhatian orang. Mahisa Murti eme ngangguk-angguk. Katanya, Terima kasih atas petunjuk Kiai. Barangkali sebaiknya kami eme memang melakukannya. Nah, sekarang selamat jalan, berkata Kiai Liman Serapat. Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu dan Wan Silan mengangguk hormat. Sementara Mahisa Amping berdiri termangu-mangu. Namun mereka pun kemudian telah meninggalkan tempat itu. Sementara Kiai Liman Serapat mendekati kedua laki-laki yang garang itu sambil menggeram, Jika kau ingin kepalamu terlepas, hentikan anak-anak itu. Kedua laki-laki yang garang itu tidak eme menjawab sama sekali. Ketika kemudian Kiai Liman Serapat telah meninggalkan kedua orang laki-laki yang garang itu, Maka perempuan yang semula marah-emarah itu telah datang kepada mereka sambil bertanya, Hi, kenapa aku tidak mengenal Kiai Liman Serapat? Ya, kenapa laki-laki yang muda di antara keduanya itu justru bertanya? Namun laki-laki yang lainlah yang menjawab, Iya, eme emang jarang kemari. Jika ia datang, ia lebih senang berada di kedai atau berjalan-jalan. Malam hari ia tidur di pedatinya jika ia harus bermalam di sini. Huh, perempuan itu mencibir, ia merasa dirinya bersih seperti kapas. Ia sudah eme menghina kita semuanya. Kenapa? Ia tidak pernah eme ngatakan apa-apa tentang Kita, ia eme emang tidak senang terhadap kere hidup kita. Tetapi ia selalu diam saja. Ia sendirilah yang lebih senang menyingkir. Bukan karena ia merasa dirinya bersih serta menilai kita tidak pantas. Tetapi ia tidak mau hidup seperti kita. Dan itu adalah haknya, jawab laki-laki itu. Sejak kapan kau eme menjadi alim seperti itu? Bukankah kau masih eme merlukan aku berkata perempuan itu sambil bertolak pinggang? Tentu, jawab laki-laki itu, tetapi itu adalah kita. Bukan kiai liman serapat. Perempuan itu tiba-tiba tersenyum. Katanya, kau lihat, besok ia akan menyembah aku seperti kalian berdua. Kau jangan melakukan itu. Kalau kau mau menghancurkan kami berdua, lakukanlah. Kami eme emang orang-orang yang tidak lagi pantas berdiri di atas emar tabat. Kami. Tetapi jangan ganggu kiai liman serapat, berkata salah seorang laki-laki itu. Nah, kau mulai berkeberatan. Kau takut aku berhasil dan kemudian melupakan kalian berdua, berkata perempuan itu sambil tertawa. Tidak. Aku justru eme mencemaskan kau. Mungkin untuk selamanya kau tidak akan dapat bertemu bukan saja dengan kami berdua, tetapi juga dengan matahari dan rem bulan, berkata salah seorang dari kedua orang laki-laki itu. Keduanya tidak lagi menghiraukan perempuan itu. Nampaknya perempuan itu sama sekali tidak puas terhadap jawaban laki-laki itu. Tetapi ia tidak berbicara apa-apa lagi. Bahkan kemudian ia telah tersenyum sendiri. Sementara itu Mahisa Murti dan saudara-saudaranya telah berjalan semakin jauh. Namun mereka pun KM Udian telah terhenti karena beberapa orang yang menyusul mereka. Mahisa Murti eme menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak mengira bahwa ia masih harus terlibat dalam soal-soal yang sebenarnya tidak perlu eme mendapat perhatiannya. Semula Mahisa Murti eme mengira bahwa di antara orang-orang itu tentu terdapat dua orang yang berwajah garang, yang tidak berani berbuat sesuatu karena ada orang yang bernama Liman Serapat. Tetapi ternyata dugaannya salah. Di antara orang-orang yang menyusulnya itu, tidak terdapat dua orang yang berwajah garang itu. Tetapi orang-orang yang menyusulnya itu juga eme menjadi heran, bahwa kelima orang itu tidak justru melarikan diri. Tetapi mereka bahkan telah berhenti menunggunya. Ketika orang-orang itu telah menjadi semakin dekat, maka seorang di antara mereka telah eme langkah maju sambil berkata, Kalian kah ye yang baru saja meninggalkan kedai di dekat pemberhentian pedati itu? Ya, jawab Mahisa Murti. Orang yang bertanya itu mengangguk-angguk. Kemudian katanya, jika demikian maka sebaiknya kalian kembali ke TMPT itu. Ada apa bertanya Mahisa Murti, kami tidak eme-em punya banyak waktu. Karena itu, eme-aka sebaiknya kami tidak perlu eme-em menuhi permintaanmu. Kalian tidak mempunyai pilihan lain. Sebaiknya kalian eme-em menuhi perintah kami, berkata orang itu. Mahisa Murti justru termangu-mangu sejenak. Namun Mahisa pukatlah ye yang bertanya, Siapa ye yang menghendaki kami kembali ke TMPT itu? Ni irantam. Perempuan ye yang disegani di tempat itu, berkata orang itu. Mahisa Murti dengan cepat eme-nya hut, maaf kisana. Kami tidak dapat kembali. Kalian harus kembali. Kiyai Liman Serapat telah eme menjadi tawanan kami. Jika kalian tidak mau kembali, maka Kiyai Liman Serapat akan mati, berkata orang itu. Mahisa Murti dan saudara-saudaranya terkejut. Menurut penilaian mereka, Kiyai Liman Serapat adalah orang yang berilemu tinggi. Karena itu, maka mereka tidak eme-ngira bahwa ia akan demikian cepat eme menjadi tawanan. Karena itu, maka keterangan itu telah menggelitik Mahisa Murti dan saudara-saudaranya untuk melihat, apakah yang sebenarnya telah terjadi. Meskipun ada keraguan, namun rasa-rasanya tidak akan ada salahnya jika mereka melihat keadaan Kiyai Liman Serapat. Karena itu, maka Mahisa Murti pun kemudian menyahut, baiklah. Kita akan kembali. Mahisa Pukat agaknya masih ragu-ragu. Tetapi ia tidak mau eme-em bantah keputusan Mahisa Murti, sehingga karena itu, maka ia pun telah ikut melangkah kembali eme menuju ke tempat pemberhentian pedati, sekaligus merupakan tempat perdagangan yang cukup ramai. Beberapa orang yang menyusul eme mereka telah berjalan di belakang kelima orang itu dengan sikap yang eme-em buat Mahisa Pukat hampir saja kehilangan pengekangan diri. Mereka berjalan sambil menengadahkan wajah mereka. Langkah yang seakan-akan dibuat-buat, sehingga mereka eme-em berikan kesan orang-orang yang sombong dan merasa diri eme mereka melampaui kebanyakan orang. Untunglah bahwa Mahisa Pukat masih sempat menyadari apa yang sedang dihadapinya. Karena itu, maka ia pun telah eme memutuskan untuk berpura-pura tidak pernah melihat orang-orang itu berjalan di belakangnya. Namun dalam pada itu perhatian Mahisa Pukat pun segera beralih kepada Mahisa Murti yang berdesis, bagaimana mungkin hal itu terjadi atas orang tua itu. Ia agaknya disegani oleh beberapa pihak. Namanya dikenal oleh banyak orang. Agaknya tidak mungkin bahwa begitu mudahnya orang itu menjadi tawanan. Ya, jawab Mahisa Pukat, eme emang menarik. Tetapi sikap orang-orang yang berjalan di belakang kita sangat eme memuakan. Aku ingin eme berikan sedikit peringatan kepada mereka jika mereka masih saja bersikap sombong. Biarkan saja mereka, berkata Mahisa Murti, mungkin mereka merasa bahwa tanpa Kiai Liman Serapat maka eme mereka akan dapat berbuat apapun menurut keinginan eme mereka. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun KM Udianya pun berdesis, agaknya ada sesuatu yang tidak wajar. Ya, karena itulah eme maka aku ingin eme melihatnya, jawab. Mahisa Murti. Aku mencemaskan Mahisa Semu dan Paman Wantilan, bisik Mahisa Pukat, apalagi Mahisa Amping. Agaknya Kiai Liman Serapat berhadapan dengan orang-orang yang sangat licik. Mahisa Murti eme mengangguk-angguk. Katanya, kita akan eme-em bagi diri. Aku akan mencari keterangan tentang Kiai Liman Serapat. Cobalah kau awasi saudara-saudara kita itu. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab. Sementara itu mereka telah menjadi semakin dekat dengan tempat pemberhentian pedati itu. Karena itu, MAK Mahisa Murti pun telah berjalan semakin cepat, sementara Mahisa Pukat masih saja berjalan dengan langkah seperti semula. Bahkan kemudian ia berada di antara saudara-saudaranya. Orang-orang yang eme-em bawa mereka KM Bali itu tiba-tiba saja telah berjalan semakin dekat di belakang eme mereka. Karena Mahisa Murti berjalan lebih cepat, maka seorang di antara eme mereka eme-em bentak. Cepat. Kenapa kalian tidak bersama-sama dengan kawanmu yang berjalan di depan itu? Mahisa Pukat hampir saja kehilangan kesabaran. Namun ia masih menahan diri. Katanya, jika kalian sekali lagi eme-em bentak-bentak seperti itu, maka aku akan mengoyak bibirmu. Setan, geram warang itu. Mahisa Pukat tiba-tiba saja telah berhenti. Namun Mahisa Murti sempat berhenti pula dan berpaling, Mahisa Pukat. Bukankah kita sedang ditunggu? Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Namun ia telah eme-emaksa diri untuk berjalan terus. Ketika eme mereka sampai ke regol halaman TMPet. Pemberhentian pedati Yeang luas itu, mereka tidak melihat kesan apapun. Namun dua orang Yeang berdiri di dalam regol itu menyambut mereka sambil berkata, Kiyai Liman Serapat ada di Serambi Gandok di dalam seketeng. Mahisa Murti tidak menjawab. Ia pun melangkah langsung menuju seketeng dan melangkah masuk. Tiba-tiba saja langkah terhenti. Ia melihat seorang yang berbaring di pembaringan. Sementara itu, tiga orang yang bertubuh sedang, namun menunjukkan pancaran M. Atta yang tajam, berdiri sambil menilangkan tangannya di dadanya. Demikian Mahisa Murti datang, maka perempuan Yeang sudah dikenalnya lebih dahulu itu keluar dari pintu butulan sambil berkata, Anak itulah Yeang aku katakan kepada kalian, sehingga orang yang bernama Kiyai Liman Serapat itu mencampuri persoalanku. Untunglah kalian kebetulan ada di sini, sehingga kalian dapat mengambil langkah melumpuhkan Kiyai Liman Serapat. Apakah kau keluarganya anak muda salah seorang dari ketiga orang itu bertanya? Mahisa Murti menggeleng sambil menjawab, Tidak. Aku baru mengenalnya di kedai itu. Tetapi ia sudah em-em belamu, berkata orang itu pula dengan nada berat. Ia orang Yeang baik menurut penilaian ku, jawab Mahisa Murti. Sekarang ia terbaring tanpa dapat berbuat sesuatu. Ia adalah tawanan kami. Jika kami em memanggil kalian, maka mungkin ada pesan yang akan disampaikannya kepada kalian sebelum saat-saat terakhirnya, berkata orang itu. Akan kau apakan orang itu bertanya Mahisa Murti. Ia adalah musuh lamaku. Aku tidak em-em ngira bahwa ia akan mencari penghidupan dengan berdagang gerabah. Sebagai seorang Yeang berilem u tinggi, banyak yang dapat dilakukannya. Tetapi ia em-em milih laku Yeang rendah itu, jawab orang itu. Kau bawa dendam lamamu, atau kau anggap apa yang dilakukan itu sudah cukup alasan untuk menghukumnya bertanya Mahisa Murti. Orang itu tertawa. Kedua orang yang lain pun tertawa. Pula. Mahisa Murti Yeang berdiri beberapa langkah dari Serambi itu berdiri termangu em-mangu. Sementara beberapa langkah di belakangnya, Mahisa Pukat, Mahisa Semu dan Wancilan mengamati keadaan dengan penuh kewaspadaan. Hanya Mahisa Amping sajalah yang sempat em-em mandang keadaan di sekelilingnya. Anak muda, berkata orang Yeang berdiri di sebelah pembaringan, Apakah kalian berkeberatan jika kami em-em bunuh liman serapat? Apakah alasan pembunuhan itu bertanya Mahisa Murti? Apapun alasannya, jawab orang itu. Namun katanya kemudian, tetapi orang itu telah em menolong kalian, sehingga kalian tidak mengalami kesulitan di kedai itu. Tanpa kiai liman serapat, kalian sudah menjadi tontonan di halaman itu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, tak ada gunanya kau em-em bunuhnya. Sebaiknya kalian em-em ini lesaikan persoalan antara kalian dengan kami tanpa menyangkut kiai liman serapat. Wajah orang itu em menjadi tegang. Mereka tidak em-em ngira bahwa anak muda itu akan berkata demikian. Namun orang itu masih juga berkata, kau mulai putus asa. Tetapi kau masih em-em punyai jalan untuk em-em nyelamatkan kiai liman serapat. Apa maksudmu bertanya Mahisa Murti? Bukankah kalian em-em punyai sepasang pusaka yang menarik itu desis orang itu, jika kalian menirahkan pusaka itu, maka kiai liman serapat akan kami bebaskan. Wajah Mahisa Murti menjadi tegang. Demikian pula Mahisa Pukat yang juga mendengar permintaan itu. Untuk beberapa saat kemudian justru berdiri em-em atung. Namun tiba-tiba orang itu berkata, aku beri kalian kesempatan untuk berbicara dengan kiai liman serapat. Mungkin kalian akan dapat em-em buat pertimbangan yang lebih mapan sehingga langkah yang akan kalian ambil tidak akan kalian sesali kemudian. Mahisa Murti berpikir sejenak. Namun orang itu telah em-em bungkuk dan berbicara keras-keras di telinga kiai liman serapat, cobalah minta tolong kepada anak-anak itu. Aku bersedia menukar nih awamu dengan sepasang keris yang dibawanya itu. Tidak terdengar jawaban. Sementara orang itu berkata kepada Mahisa Murti, ia masih dapat berbicara. Tetapi suaranya sangat lemah. Ia masih em-em punyai waktu beberapa saat. Sebelum nyawanya akan meninggalkan tubuhnya. Tetapi jika kalian setuju dengan usul kami, maka kami em-em punyai obat penangkal racun yang akan dapat menimbuhkannya. Aku sudah em-em ngira bahwa kalian dapat em-em nguasai kiai liman serapat dengan kereye anglicik, geram Mahisa Murti. Tetapi orang itu tertawa. Katanya, Sudahlah. Jangan kehabisan waktu. Aku beri kalian kesempatan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih ragu-ragu. Namun sementara itu orang-orang yang ada di sekitar kiai liman serapat itu telah MNI ingkir menjauh untuk em-em beri kesempatan kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mendekat. Sejenak KM Udian, MAK dengan hati-hati kedua orang anak emuda itu telah berlutut di samping pembaringan kiai liman serapat. Dengan lembet Mahisa Murti pun KM Udian berkata, Apa yang terjadi kiai? Dari tempat yang agak jauh salah seorang dari ketiga orang yang telah em menawan kiai liman serapat itu berteriak, Kau harus berteriak keras-keras. Racun itu telah em-em bewatnya agak tuli. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em memang menjadi tegang. Tetapi adalah di luar dugaan mereka sesuatu telah terjadi, sehingga keduanya em menjadi sangat terkejut. Namun dengan cepat keduanya berusaha untuk em menghapus kesan itu dari wajah mereka. Di luar dugaan, terdengar kiai liman serapat berbisik perlahan sekali, tetapi cukup jelas bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, Jangan cemas. Aku tidak apa-apa. Lakukan sebagaimana diminta. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Mahisa Murti pun berteriak kiai, Apa yang sudah terjadi? Terdengar ketiga orang itu tertawa. Juga perempuan yang menjadi sumber persoalan itu. Namun jawaban kiai liman serapat, mereka telah meracun aku. Tetapi aku em mempunyai penangkal racun itu, sehingga sebenarnya aku tidak terpengaruh karenanya. Namun dengan susah peah aku harus mengacaukan pernafasanku dan peredaran darahku untuk mengelabui mereka. Ternyata mereka bukan orang-orang yang berpenglihatan tajam meskipun mungkin em mereka berilmu tinggi. Mereka tidak melihat bahwa aku berpura-pura. Jawaban itu demikian perlahan dan tersendat-sendat sehingga tidak ada orang lain yang mendengar kecuali Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Apa jawabnya bertanya salah seorang dari ketiga orang itu? Mahisa Murti em memandang ketiga orang itu. Lalu, katanya, jika kau ingin mendengar pembicaraan kami, mendekatlah. Kenapa kalian justru menjauh? Kami ingin em beri kesempatan agar kiai liman serapat berbicara terbuka kepada kalian tanpa takut bahwa kami akan em mendengarnya. Mungkin tentang sepasang keris itu. Atau barangkali orang itu em memang sudah berputus asa dan ingin mati, jawab salah seorang dari ketiga orang itu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam, sementara Mahisa Pukat berbisik, kita selesaikan mereka. Tunggu, desis kiai liman serapat. Mahisa Pukat termangu-mangu. Rasa-rasanya ia tidak sabar lagi untuk menunggu. Sikap ketiga orang itu sangat menyakitkan hatinya. Apalagi perempuan Iye Ang menjadi sebab dari persoalan yang timbul itu, yang disebut Nii Rantam. Tetapi kiai liman serapat itu pun kemudian berkata, jangan tergesa-gesa anak muda. Biar mereka puas mencertawakan aku. Baru KM Udian giliran kita mencertawakan mereka, orang tua itu berhenti sejenak, lalu katanya, tetapi berhati-hatilah. Agaknya ketiganya adalah orang-orang yang berilmu. Mereka MN ngetahui bahwa kalian berdua telah MN bewa sepaseng keris YN menjadi buruan hampir setiap orang berilmu itu. Ya kiai, jawab Mahisa Pukat. Sebaiknya kita berbicara saja sendiri. Biarlah MN menunggu sampai saatnya MN tidak sabar, berkata kiai liman serapat. Sementara itu, beri aku kesempatan MN perbaiki pernafasanku serta peredaran darahku yang aku kacaukan sendiri. Dengan demikian, maka aku akan segera berada di tataran puncak dari kekuatan, kemempuan dan ilmuku. Silahkan kiai, berkata Mahisa Murti, kami akan menjaga kiai. Aku tidak memerlukan waktu lama. Bahkan seandainya dalam keadaan seperti ini aku harus langsung bertempur, tidak akan banyak MN pengaruhinya juga, sahut orang itu. Tetapi kiai liman serapat pun segera bersemadi sambil berbaring. Dipusatkannya nalar budinya pada pernafasannya dan peredaran darahnya, sehingga perlahan-lahan peredaran nafas dan darahnya telah MN jadi pulih kembali. Sementara itu, ketiga orang itu mulai merasa curiga. Bahkan seorang di antara mereka berteriak, hi, apakah kalian sudah selesai? Belum, jawab Mahisa Murti, sebentar lagi. Apa ia em menawarkan nih awanya untuk kalian tolong bertanya salah seorang dari mereka? Ya, jawab Mahisa Murti, ia ingin nih awanya diselamatkan. Kiai liman serapat, masih ingin hidup. Nah, rasakan ke orang sombong, geram nih irantam. Sementara itu seorang di antara ketiga orang itu bertanya, jika demikian, apa jawabmu? Aku tidak dapat melepaskan pusaka-pusaka kami. Jawab Mahisa Murti, jika demikian, maka kami akan MN biarkan orang itu mati. Sementara itu, kalian pun akan mati KM Udian, geram orang itu. Tidak, jawab Mahisa Murti, kiai liman serapat tidak akan mati. Kami pun tidak akan MN biarkan diri kami dibunuh. C. E. Pat. Ambil keputusan sebelum orang itu benar-benar mati, teriak yang lain. Tetap Mahisa Pukat Ieang sudah tidak sabar lagi ia. Menjawab, tidak. Kiai liman serapat tidak akan mati, karena Kiai liman serapat tidak apa-apa. Jawaban Mahisa Pukat itu MN ngejutkan, sementara Kiai liman serapat sendiri tersenyum sambil berdesis, kau tidak sabar lagi anak muda. Ketiga orang itu M emang terkejut. Ketiganya bergerak maju. Satu di antara M mereka berkata, anak-anak muda, minggirlah. Kami ingin melihat keadaan orang itu. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat serin tak bangkit berdiri sambil berkata, jangan mendekat lagi. Kami telah menjadi orang-orang bebas yang akan mampu melawan kalian jika kalian M emang maksakan pertempuran. Setan kau, geram seorang di antara mereka, racun itu telah bekerja di tubuh Kiai liman serapat. Kau kira, ada obat yang dapat menyembuhkannya selain penangkalnya yang ada pada kami. Omong kosong, geram Mahisa Pukat, jangan mencoba M emenipu dan emenakuti-nakuti kami. Kiai liman serapat tidak apa-apa. Nafas niat dan peredaran darahnya sedikit dikacaukannya sendiri untuk emengelabdobi kalian. Sementara itu penglihatan kalian pun agaknya sudah menjadi kabur. Ketiganya tertegun sejenak. Tetapi salah seorang di antara ketiga orang itu berteriak, jangan berpura-pura. Itu hanya suatu sikap putus asa. Kiai liman serapat tentu akan mati. Tetapi ketiga orang itu benar-benar terkejut ketika mereka melihat Kiai liman serapat bangkit dari pembaringannya. Kemudian berdiri sambil menggeliat seperti seorang yang baru saja bangun dari tidurnya. Satu kesempatan untuk beristirahat, berkata Kiai liman serapat. Ketiga orang itu melangkah surut. Seorang di antara mereka berkata, Iblis kau serapat. Tetapi tidak ada penangkal racun itu kecuali yang ada pada kami. Racun yang kau pergunakan itu adalah racun yang hanya akan emeng bunuh nyamuk. Tetapi tidak akan emeng bunuh orang seperti aku ini, berkata Kiai liman serapat. Tetapi racun itu sangat keras, salah seorang dari ketiga orang itu mulai gagap. Racun kalian itu bukan apa-apa. Kedua anak muda ini pun tidak akan mengalami kesulitan apa-apa. Seandainya mereka kau gores dengan ujung tongkat itu, jawab liman serapat. Persetan, kalian, geram salah seorang dari ketiga orang itu, siapakah sebenarnya kalian? Kau lihat, kami adalah pengembara, jawab Mah Isamurti. Ketiga orang itu emang-emang menjadi tegang. Sementara nyerantam menjadi ketakutan. Ternyata bahwa untuk melumpuhkan Kiai liman serapat tidak semudah yang mereka duga. Tiga orang yang dianggap orang berilmu tinggi itu pun masih dapat dikelabui oleh Kiai liman serapat. Mereka emangira bahwa Kiai liman serapat adalah tawanan mereka. Namun ternyata Kiai liman serapat itu tidak apa-apa. Orang itu sama sekali tidak menjadi lumpuh. Nafasnya tidak terputus-putus dan darahnya tidak mengalir tersendat-sendat. Bahkan kemudian Kiai liman serapat itu telah bangkit seperti orang yang baru saja bangun dari tidurnya tanpa menunjukkan kesulitan apa-apa pada tubuhnya yang telah dikenai racun itu. Sebenarnya lah Kiai liman serapat telah em memulihkan keadaan tubuhnya dengan bersama di. Bahkan bersama di sambil berbaring. Ia sama sekali tidak mengalami kesulitan untuk menata kembali pernafasan dan peredaran darahnya yang telah dikacaunya sendiri. Kisanak, berkata Kiai liman serapat, aku em memang ingin mendapat pertolongan dari anak-anak muda ini. Aku tidak CMS untuk bertempur sendiri melawan kalian bertiga. Tetapi karena kalian adalah orang-orang berilmu tinggi, maka terus terang, aku agak keragu-ragu. Apakah aku dapat bertempur melawan kalian sendiri? Namun tiba-tiba anak-anak muda ini telah hadir. Mereka akan dapat bersamaku menyelesaikan persoalan kita. Ada satu keuntungan yang em em maksa anak-anak muda itu berpihak kepadaku, karena kalian telah menginginkan sepasang keris yang dibawanya. Meskipun seandainya kalian berhasil, maka kalian tentu akan saling bertempur untuk em em perebutkannya, karena jumlah pusaka itu hanya dua, sedangkan kalian datang bertiga. Kata-katamu ternyata lebih tajam dari racun yang menyuruh ke dalam tubuhmu, geram salah seorang dari ketiga orang itu. Kiai liman serapat tertawa. Katanya, tentu. Racunmu sema sekali tidak berarti apa-apa. Nah, sekarang kita berjumlah sama. Aku akan minta kepada anak-anak muda ini, agar saudara-saudaranya yang lain tidak mencampuri persoalan kita. Setan kau, geram salah seorang dari ketiga orang itu, jangan menyesal jika kepalamu terpenggal di sini. Sebenarnya racun itu bagimu merupakan jalan kematian yang paling baik. Tenang, tenteram dan penuh kedamaian. Tetapi dengan bertempur, maka kau akan menempuh jalan kematian yang rumit. Kiai liman serapat tertawa. Katanya, sekedar untuk mengisi waktu. Aku sudah menjadi jemuh menunggu uang gerabah kutapa berbuat sesuatu. Mari, kita pergi ke halaman depan agar kita mendapat ruang gerak yang lebih luas dari halaman kecil di belakang seketeng ini. Ketiga orang itu menjadi sangat marah. Bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang yang merasa dirinya berilmu tinggi. Karena itu, maka mereka tidak mau direndahkan oleh orang yang meskipun bernama Kiai Liman Serapat. Karena K.E. tiga orang itu tidak beranjak dari tempatnya, maka Kiai Liman Serapat mengulanginya, marilah tiga serangkai dari Bukit Wadas. Atau barangkali ada orang yang menyebut kalian Sangga Langit Kinatelon atau barangkali kalian masih M.E. miliki nama-nama lain yang lebih garang. Di halaman kita akan mendapat beberapa orang penonton. Barangkali permainan kita akan menjadi lebih bergeirah daripada kita bermain di sini. Persetan, geram salah seorang dari Amerika, agaknya kau ingin mati di hadapan saksi-saksi. Marilah. Kita pergi ke halaman depan. Ketiga orang itu pun kemudian telah melangkah ke halaman depan rumah yang cukup besar itu. Halamannya pun cukup luas meskipun ada beberapa buah pedati yang berada di halaman itu. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Kiai Liman Serapat pun kemudian telah melangkah pula ke halaman. Mahisa Semu, Wan Silan dan Mahisa Amping berdiri agak jauh dari Amerika. Bagaimanapun juga, di halaman itu masih ada beberapa orang yang mungkin akan dapat ikut campur. Beberapa orang yang telah M.E. nyusul perjalanan Mahisa Murti dan saudara-saudaranya itu. Sejenaka kemudian, maka ketiga orang yang disebut tiga serangkai dari Bukit Wadas itu telah berdiri di halaman. Sementara Kiai Liman Serapat, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah bersiap pula menghadapi segala kemungkinan. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Liman Serapat, maka beberapa orang ternyata telah berada di sekitar halaman itu. Mereka melihat ketegangan yang terjadi. Dengan segera mereka pun mengerti, bahwa akan terjadi sesuatu di halaman itu. Beberapa orang yang mengenal Kiai Liman Serapat tidak lebih dari penjual gerabah M.E. memang menjadi haran. Apa yang akan dilakukannya menghadapi orang-orang yang nampaknya M.E. memang orang-orang berilmu. Tetapi dua orang berwajah garang, yang bekerja bagi rumah penginapan itu telah berkata kepada orang-orang yang berdiri dekat mereka, orang itu Kiai Liman Serapat. Apakah kau tidak mengigau bertanya seseorang? Lihat saja, apa yang dilakukan, jawab orang berwajah garang itu. Namun ada di antara orang-orang yang menyaksikan. Pertempuran itu Kiai Liman Serapat. Tetapi ada juga Kiai Liman Serapat. Kiai Liman Serapat telah berkata, marilah kisanak sangga langit kinatelon. Apalagi yang kalian tunggu. Waktu kalian tentunya tidak banyak. Berbeda dengan aku. Aku emang harus berada di TMPT ini sampai besok karena aku masih harus menunggu. Kiai Liman Serapat. Apakah kau sudah kelaparan sehingga kau harus berjualan gerabah? Menurut pendengaranku Kiai Liman Serapat adalah orang berilmu tinggi. Kenapa kau tidak emang milih pekerjaan yang lain yang lebih terhormat dari sekedar menjadi penjual gerabah saja bertanya salah seorang dari ketiga orang itu. Tetapi Kiai Liman Serapat tertawa. Katanya, pekerjaan. Apapun baik asal tidak merugikan orang lain. Tidak melanggar pau geran dan tidak akan emang rusakan lingkungan. Persetan, geram salah seorang di antara ketiga orang itu pula, bersiaplah. Kalian bertiga akan segera mati. Ketiga orang itu mulai bergerak. Tetapi dua di antaranya telah bergerak mendekati Mahisa Murti. Serahkan anak ini kepada aku, desis Yeang seorang. Bunuh orang tua penjual gerabah itu, biarlah aku Yeang melawan anak ini dan sekaligus emem bunuhnya, sahut yang lain. Kau lawan saja Liman Serapat, bentak yang pertama, aku adalah saudara yang lebih tua darimu. Yang lain termangu emangu. Tetapi ia pun kemudian mendekati orang Yeang berhadapan dengan Mahisa Pukat sambil berkata, Bunuh Liman Serapat. Kenapa tidak kau lakukan sendiri bertanya Yeang sudah berdiri berhadapan dengan Mahisa Pukat. Jangan embe bantah, geram yang baru datang, orang. Ini sangat berbahaya. Selesaikan saja Kiai Liman Serapat, jawab yang sudah berhadapan dengan Mahisa Murti. Semula Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Kiai Liman. Serapat agak menjadi bingung. Mereka semula mengira bahwa orang-orang itu merasa segan bertempur melawan Kiai Liman Serapat. Tetapi ternyata alasannya adalah lain. Mereka berebut bertempur melawan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, karena keduanya embe bawa masing-masing pusaka yang sedang diperebutkan oleh orang-orang berilmu tinggi itu. Kiai Liman Serapat yang menyadari hal itu tiba-tiba saja telah tertawa sambil berkata, ternyata aku salah duga. Aku merasa diriku terlalu besar. Aku kira kalian takut melawan aku, sehingga kalian berebut menghindar. Tetapi ternyata kalian embe punya ipamri lain atas anak-anak muda itu. Nah, jika demikian lebih baik kalian saling embe unuh lebih dahulu, sehingga dua yang tersisa hidup akan bertempur melawan kedua anak muda itu. Biarlah ye yang sudah mati melawan aku. Cukup, bentak yang tertua di antara kae tiga orang itu, baiklah. Ternyata sikap kami telah embe buat hatimu berkembang. Tetapi tidak. Aku emang 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 anggap lebih baik embe unuhmu daripada emang ambil keris-keris itu dari tangan anak-anak muda itu. Biarlah kedua orang saudaraku embe unuh mereka dan mendapatkan keris itu. Lalu, jika kau berhasil eme-em bunuhku, apa yang akan kau dapatkan bertanya kiai liman serapat? Tentu ada, jawab orang itu, kau eme-em punyai penangkal racun. Apapun yang kau pergunakan, tetapi penangkal racun itu sangat penting artinya bagiku. Penangkal racun itu tentu akan kau pergunakan untuk meracun saudara-saudaramu, berkata kiai liman serapat. Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi? Penangkal racun itu dipergunakan hanya untuk em menangkal racun. Tidak untuk meracun orang lain seperti yang kau katakan itu, berkata orang tertua itu. Tentu mungkin saja. Kalian bertiga makan bersama atau em inum bersama atau apapun yang kalian lakukan, Maka kau yang eme-em miliki penangkal racun dapat minta kepada orang lain atau kau lakukan sendiri dengan meracun semua makanan, termasuk yang akan kau makan, berkata kiai liman serapat. Tutup mulutmu, bentak orang itu, mulutmu eme-em ang. Lebih tajam dari racun yang manapun juga. Karena itu, maka kau harus segera dibinasakan. Kiai liman serapat bergeser selangkah. Ia melihat orang yang tertua itu sudah mengambil ancang-ancang. Agaknya ia akan menyerang dengan langsung. Sebenarnya lah yang diduga, maka orang itu pun kemudian telah meloncat menyerang. Bukan saja menjajagi kemampuan lawannya. Tetapi serangan itu benar-benar serangan yang mengarah ke dada. Jika saja serangan itu eme ngenai, maka kiai liman serapat tentu akan benar-benar sulit bernafas dan bahkan mungkin tulang-tulang iganya berpatahan. Tetapi karena kiai liman serapat sudah benar-benar bersiap, maka ia pun dengan tangkas pula menghindari serangan itu. Bahkan ia pun telah eme nyusul dengan cepat, eme niarang ke arah tengkuk. Tetapi kiai liman serapat juga tidak segera berhasil. Lawannya itu pun dengan tangkas eme menghindar. Namun dalam waktu sekejap orang itu telah menyerang kiai liman serapat kembali. Serangannya kak eme mudian datang eme badai, menyambar ni eme bar kiai liman serapat. Tetapi pertahanan kiai liman serapat sama sekali tidak segera geoyah oleh serangan orang yang menjadi sangat marah itu. Dengan demikian, maka pertempuran antara kiai liman serapat dengan orang tertua di antara tiga orang seperguruan itu telah menjadi semakin sengit. Orang yang eme rasa dirinya juga berilmu tinggi itu telah melibat dengan segenap kemampuannya. Agaknya ia eme memang ingin segera menyelesaikan pertempuran itu. Namun kiai liman serapat yang lebih dikenal sebagai pedagang gerabah itu mampu mengimbanginya. Bahkan sama sekali tidak banyak mengalami kesulitan. Sementara itu dua orang yang telah menghadapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah bersiap pula. Mereka pun ingin segera menyelesaikan lawan-lawan mereka. Karena itu, maka mereka pun telah menarik senjata masing-masing. Sejenis pedang yeang tajam di kedua sisi. Ujungnya runcing seperti ujung duri. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah bergeser saling eme menjajui. Namun keduanya pun tidak ingin mengalami kesulitan karena lawannya bersenjata. Karena itu, maka keduanya pun telah eme menarik senjata eme mereka. Keris yang ukurannya terlalu besar, sehingga baik Mahisa Murti maupun Mahisa Pukat lebih senang menyebutnya pedang. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih belum mengerahkan kemampuannya, sehingga yang nampak adalah sebilah keris yeang terbuat dari besi baja pilihan, bercahaya ke hijau-hijauan. Namun keris itu masih belum nampak menyala dan eme mencarkan lidah api yeang menggetarkan jantung. Meskipun demikian cahaya yang eme mang eme mancar dari besi baja pilihan serta pamornya yang jarang ada duanya itu, telah eme membuat lawan-lawan mereka berdebar-debar. Tetapi keris-keris itu eme mang eme menarik untuk dimiliki. Dengan pusaka itu, maka mereka akan menjadi semakin disegani. Tetapi mereka pun sadar, bahwa lawan-lawan mereka yang eme miliki pusaka-pusaka itu pun tentu eme miliki. Kelebihan justru karena mereka mengenggam dan eme em pergunakannya. Namun bagaimanapun juga, kelebihan manusianya akan ikut menentukan, berkata orang-orang yeang ingin merebutnya itu di dalam hati. Sehingga dengan demikian maka mereka sama sekali tidak ingin melangkah surut. Persoalan yeang eme mereka hadapi bukan lagi untuk meniinkirkan kiai liman serapat yang telah mencampuri persoalan nyirantang yeang marah. Tetapi satu perjuangan untuk merebut pusaka-pusaka itu dari tangan anak-anak muda yang eme ngaku sebagai pengembara itu. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah terlibat dalam pertempuran yang cepat dan keras. Dalam pada itu, lawan Mahisa Pukat itu masih sempat berdesis, sebaiknya kau serahkan saja keris itu agar kau masih akan dapat keluar dari halaman rumah ini. Meskipun pusaka itu eme miliki kelebihan dari jenis senjata apapun, tetapi segala sesuatunya masih juga tergantung orang yang eme megangnya. Betapapun tingginya nilai sebuah pusaka, tetapi jika orang yeang eme memiliki tidak memiliki kelebihan yang mendukung nilai dari pusaka itu, maka pusaka itu tidak akan banyak terarti. Aku sependapat, jawab Mahisa Pukat, karena itu, jangan eme mencoba merampas pusaka-pusaka ini, karena kalian tidak akan mampu melakukannya. Tanpa pusaka ini pun kau tidak akan dapat mengalahkan aku. Apalagi di tanganku sekarang tergenggam pusaka yang dasyat ini. Kau jangan terlalu sombong, geram warang itu. Tidak. Sebenarnya aku masih ingin mencegah pertempuran ini, karena dalam pertempuran ini, kau tidak akan mendapat kesempatan apapun juga. Bahkan kesempatan untuk eme-em pertahankan diri, sahut Mahisa Pukat. Agaknya kau eme-emang belum pernah mendengar nama Sangga Langit Kinatelon. Kami adalah orang-orang yang eme miliki ilmu yang sangat tinggi. Yang diakui oleh banyak orang yang berilmu tinggi sekalipun, berkata orang itu dengan garang. Mahisa Pukat tersenyum. Katanya, baiklah. Kita akan eme-em buktikan, apakah benar bahwa kau adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Orang itu tidak eme menjawab. Tetapi ia pun telah eme meloncat sambil menjulurkan pedangnya. Namun Mahisa Pukat telah siap eme menghadapinya. Karena itu, maka ia pun telah bergeser selangkah surut. Ujung pedang itu masih sejengkal dari dada Mahisa Pukat. Tetapi orang itu tidak eme menarik pedangnya. Bahkan ia telah bergeser dengan cepat menggapai sasarannya. Mahisa Pukat pun harus bergerak cepat. Ia tidak meloncat surut lagi. Tetapi ia justru eme menangkis serangan itu. Dengan kuat pedang yang terjulur itu telah dipukulnya menyamping. Lawan Mahisa Pukat itu terkejut. Pukulan pedang Mahisa Pukat ternyata demikian kuatnya, sehingga hampir saja pedang orang itu terlepas dari tangannya. Tetapi ternyata ia masih mampu eme-em pertahankannya meskipun telapak tangannya kemudian terasa sangat pedih. Setan kau, geram orang itu. Lalu katanya, jika ujung pendangku mampu menggapaimu dengan goresan setebal rambat, maka racun yang melekat di tubuhmu akan mengikuti arus darahmu dan menghentikan kerja jantungmu. Racunmu tidak dapat eme-em bunuh kiai liman serapat, sahut Mahisa Pukat. Orang itu eme-em punyai penangkal racun yang tidak ada. Duanya, jawab lawan Mahisa Pukat. Ia akan dapat mengobati aku jika tubuhku tergores racunmu, desis Mahisa Pukat. Tetapi orang itu tertawa. Katanya, kau tidak akan sempat melakukannya. Jadi apa artinya keterangan kiai liman serapat bahwa kalian pun tidak akan dapat dibunuh dengan racun? Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jika aku terkena racunmu lebih dahulu dari pengobatan itu, maka aku akan kehilangan waktu. Tetapi aku sudah mendapatkan penangkal racun itu lebih dahulu, jawab Mahisa Pukat. Wajah lawannya menjadi tegang. Namun tiba-tiba tanpa berbicara lagi, maka ia pun telah meloncat sambil mengayunkan pedangnya mendatar. Namun Mahisa Pukat sudah bersiap untuk melayaninya. Karena itu, maka serangan itu dengan cepat pula dapat dihindarinya. Tetapi orang itu kemudian justru berteriak, kau berbohong. Kau akan mati karena racun. Aku melihat kau datang, mendekati kiai liman serapat yang berbaring dan kemudian turun ke halaman. Tidak ada kesempatan untuk M.M. berikan obat itu kepadamu. Karena itu, maka kau harus mati. Racun ku akan M.M. bunuhmu. Tetapi sambil berloncatan Mahisa Pukat justru tertawa. Katanya, jika demikian, maka penangkal racun itu adalah milikku sendiri, sehingga racun kalian tidak akan berarti apa-apa bagiku sebagaimana bagi kiai liman serapat. Demikian pula saudaraku itu tidak akan dapat kau bunuh dengan racun apapun juga. Setan kau, geram lawannya yang menyerangnya semakin cepat. Mahisa Pukat tidak menjawab lagi, serangan lawannya semakin lama menjadi semakin cepat. Pedangnya berputaran menyambar Niem Boar. Tetapi Mahisa Pukat pun M.M. Pu M.M. ngimbanginya. Ia bergerak tidak kalah cepatnya dari lawannya. Setiap serangan dapat dihindarinya. Bahkan jika Mahisa Pukat sempat menangkis serangan pedang lawannya, maka lawannya selalu merasakan betapa besarnya kekuatan anak muda itu. Tetapi pertempuran itu semakin lama masih juga meningkat semakin cepat. Keduanya bagaikan berterbangan berputaran sambil mengayun-ayunkan senjata mereka masing-masing. Di sisi yang lain, Mahisa Murti pun telah bertempur pula melawan salah seorang di antara ketiganya yang disebut Sangga Langit Kinatelon itu. Tetapi seperti Mahisa Pukat, maka Mahisa Murti masih selalu mampu mengimbangi kecepatan gerak lawannya. Bahkan semakin lama Mahisa Murti justru nampak menjadi semakin cepat bergerak. Sementara benturan-benturan Yeang terjadi menunjukkan bahwa kekuatan Mahisa Murti justru menjadi semakin lama semakin besar, sehingga melampaui kekuatan lawannya itu. Dengan demikian maka lawan Mahisa Murti itu justru menjadi semakin gelisah. Tetapi satu hal Yeang belum diketahui oleh Mahisa Murti. Dan Mahisa Pukat adalah bahwa uyung-ujung pedang lawan-lawannya itu dapat terjulur seperti lidah seekor ular. Ujungnya yang runcing seperti duri itu MMPU M menjadi lebih panjang. Jari-jari tangan Yeang menggenggam hulu pedang itu dapat mengatur dengan cepat, agar ujung pedang yang runcing itu M manjang. Meskipun tidak terlalu panjang, tetapi Kera itu dapat mengelabui lawannya yang M rasa bahwa ia telah bergeser mengambil jarak yang cukup. Namun ternyata ujung pedang yang terjulur itu masih mampu M menggapainya. Dalam pada itu, ketika kedua orang lawan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu semakin terdersak, MAKM Rekatlah MM pergunakan Kera Yeang tersembunyi itu untuk mengacaukan pertahanan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Bahkan ketika Mahisa Pukat harus bergeser menghindari sambaran pedang lawannya ke samping, maka ia terkejut. Menurut perhitungannya, Mahisa Pukat telah terlepas dari jangkauan pedang lawannya itu. Namun ternyata lengannya telah tergores ujung pedang yang seruncing duri itu. Demikian lawannya berhasil menggoreskan ujung pedangnya, maka lawan Mahisa Pukat itu segera meloncat surut sambil berkata, Nah, hari-harimu sudah berakhir. Tetapi Mahisa Pukat justru tersenyum. Katanya, lukaku tidak seberapa. Goresan ujung pedangmu tidak dapat mengoi akan daginku. Hanya selapis tipis kulit luarku. Sudah aku katakan, racun ujung pedangku terlalu tajam, berkata orang itu. Tetapi Mahisa Pukat menjawab, racunmu tidak berarti apa-apa bagiku. Bukankah sudah aku katakan? Orang itu mengerutkan keningnya. Wajahnya menjadi tegang. Sementara itu, ia sama sekali tidak melihat pengaruh racunnya itu. Karena itu, maka ia pun segera meloncat meniarang sambil berkata, Jika kau emang mencoba melawanku, maka setiap gerakmu telah emang percepat emang jalarnya racun di ujung pedangku. Mahisa Pukat bukan saja tersenyum. Tetapi ia justru tertawa sambil berkata, kau masih saja bermimpi. Racunmu tidak berarti apa-apa. Kau dengar. Tetapi orang itu tidak emang hiraukannya. Ia pun segera menyerang dengan garangnya. Pedangnya menyambar-nyambar. Bahkan pedang itu emang menjadi sangat berbahaya karena ujungnya dapat terjulur emang memanjang seperti lidah seekor ular-ular yang mampu emang atuk lawannya. Mahisa Pukat tidak terlalu banyak emang hiraukan racun itu. Tetapi ujung pedang yang mampu terjulur itu kadang-kadang emang sangat emang ngejutkannya. Bahkan tubuhnya telah tergores sekali lagi. Pundaknya lah ye yang kemudian terluka segores em memanjang meskipun tidak dalam. Goresan itu emang tidak berbahaya bagi Mahisa Pukat. Tetapi ketika keringatnya menentuh luka itu, ia emang rasa disengat oleh perasaan pedih. Sehingga dengan demikian maka Mahisa Pukat pun mulai digelitik oleh perasaan marah. Karena itulah, maka Mahisa Pukat pun telah em em percepat tata geraknya. Pedangnya berputaran semakin cepat. Namun ia harus menjadi semakin berhati-hati, karena pedang lawannya emang menjadi sangat berbahaya baginya. Namun Mahisa Pukat tidak ingin dilukai lebih banyak lagi. Karena itu maka ia tidak saja emang pergunakan tenaga wanitanya. Mahisa Pukat mulai merambah kepada ilmu-nya, sehingga dengan demikian, maka lawannya em merasakan perubahan pada keseimbangan pertempuran itu. Pedangnya yang setiap kali terjulur em em manjang tidak lagi mampu menggapai tubuh Mahisa Pukat ia yang bergerak semakin cepat. Sementara itu Mahisa Murti pun bertempur dengan sengitnya pula. Lawannya juga em em miliki senjata sebagaimana lawan Mahisa Pukat. Bahkan kulit Mahisa Murti pun telah tergores oleh ujung pedang yang dapat terjulur em em manjang itu. Namun seperti Mahisa Pukat, maka luka itu sama sekali tidak berpengaruh meskipun terasa pedih. Ketika lawannya melihat luka di tubuh Mahisa Murti itu, maka ia pun telah berkata, ujung pedangku beracun. Tetapi Mahisa Murti em menjawab, racun tidak akan mampu em em bunuhku sebagaimana tidak mampu em em bunuhki ya liman serapat. Lawannya em emang ragu-ragu. Tetapi setelah beberapa saat mereka bertempur, ternyata luka itu em emang tidak berpengaruh sama sekali. Karena itu, maka lawannya pun menyadari, bahwa Mahisa Murti em 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 miliki kemampuan untuk menangkal racun sebagaimana kiai liman serapat. Dengan demikian maka lawan Mahisa Murti tidak bertumpu kepada kekuatan racunnya, ia berusaha melibat lawannya dengan pertempuran yang cepat, agar dalam kekalutan gerak itu, ujung pedangnya yang dapat terjulur itu mampu menggapainya. Namun Mahisa Murti cukup berhati-hati, sehingga serangan-serangan lawannya sama sekali tidak lagi mampu menyentuh tubuhnya. Bahkan pedang Mahisa Murti yang berkilauan itu semakin lama terasa semakin dekat dengan kulit lawannya. Bahkan sambaran anginnya yang keras sudah mulai terasa menggapai kulitnya. Dengan demikian maka lawan Mahisa Murti itu menjadi semakin garang. Serangannya menjadi semakin cepat dan keras. Tetapi justru pada benturan-benturan yang terjadi, lawan Mahisa Murti itu merasakan bahwa kekuatan anak muda itu seakan-akan semakin lama menjadi semakin kuat. Sementara itu, Yeang tertua di antara ketiga orang itu masih juga bertempur dengan keras melawan Kiai Lim Anserapat. Ternyata mereka masih berusaha menyelesaikan pertempuran itu tanpa senjata. Kiai Lim Anserapat yang lebih dikenal sebagai pedagang gerabah itu M. Emang M. Em punya kemampuan yang tinggi. Ia mampu bergerak cepat. Sebagaimana lawannya? Ia pun M. Em miliki kekuatan dan tenaga yang dapat M. Em ngimbangi lawannya. Dengan demikian pertempuran itu semakin lama menjadi semakin cepat. Keduanya telah M. Em ngerahkan tenaga cadangan mereka sehingga dengan demikian maka kekuatan mereka bukan sekedar kekuatan wantah. Tetapi kekuatan mereka telah menjadi berlipat. Namun dengan demikian, masih belum ada tanda-tanda siapakah Yeang akan M. Em menangkan pertempuran itu. Sementara itu lawan Kiai Lim Anserapat tidak ingin M. Em pergunakan racun-racunnya, karena ternyata sama sekali tidak berarti bagi Kiai Lim Anserapat.